Intro Salam para wibu cuy Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project Agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin Pada kesempatan yang berbahagia ini Mimin akan mencoba menceritakan sebuah anime Tentang sepok bola lagi nih Yang berjudul Days Dimana dalam anime ini sendiri akan mengisahkan Perjuangan seorang siswa SMA Untuk terus bermain bola bersama rekan-rekannya di lapangan Kaligus bertekad ingin membawa tim SMA-nya Menjuarai turnamen nasional Walaupun dirinya dikenal tak memiliki bakat Bermain bola Namun dengan tekad dan kerja kerasnya Ia tetap bisa menikmati waktunya Bersaing menjadi yang terbaik di lapangan Bagaimana kah kisah perjuangannya di lapangan? Mampukah dirinya membawa tim SMA-nya Menjuarai turnamen nasional? Okelah tanpa banyak basa-basi Lagi langsung saja siapkan cemilan kalian Simetriskan posisi rebahan Dan selamat menyaksikan Kisah berawal dari seorang murid SMA bernama Sukushi Sukamoto Ia adalah seorang murid baru di SMA Siseki Yang pada hari ini resmi terdaftar di sekolah tersebut Terlihat dari raut wajahnya kebahagiaan Akan harapannya menjalani kehidupan barunya sebagai murid SMA Di sini Sukamoto sendiri dikenal sebagai seorang siswa cupu, payah, dan pemalu di kelasnya Bahkan dirinya diperlihatkan sangat kaku saat memperkenalkan dirinya di depan teman-temannya Keesokan harinya di loker sekolah terlihat Sukamoto dihampiri teman sekelasnya yang bernama Kazama Dimana Kazama di sini bermaksud mengajak Sukamoto bermain futsal Karena timnya kekurangan pemain untuk melakukan pertandingan Entah apa alasan pasti Kazama malah mengajak Sukamoto yang dikenal payah di kelas Namun jika dilihat dari tingkah lagu Kazama sebelumnya Dirinya nampak menyimpan ketertarikan pada Sukamoto Malam harinya Sukamoto yang sebelumnya mengiakan ajakan Kazama Mulai datang bersama teman masa kecilnya yang bernama Sayuri di sebuah lapangan futsal di sana Nampak ekspresi kagum Sukamoto saat dirinya melihat lapangan untuk pertama kalinya Dimana diketahui dirinya adalah seseorang yang tak pernah sekalipun memegang bola Apalagi sampai bermain di lapangan Hal tersebut sudah seperti mimpi baginya Bahkan dirinya diperlihatkan sangat antusias saat Kazama memberikannya sepatu untuk ia pakai bermain di lapangan Akhirnya mereka pun mulai bertanding di lapangan tersebut Terlihat sangat jelas di lapangan keamatiran Sukamoto dalam bermain bola Jangankan untuk menendang ataupun men-dribble bola Menerima sebuah umpan saja Sukamoto sangat kesulitan di sana Bahkan berkali-kali dirinya diperlihatkan seperti melukai diri sendiri dengan bola di tengah pertandingan Dimana hal tersebutlah yang kemudian membuat rekan setimnya di lapangan sangat khawatir pada dirinya Terutama Kazama di sana Benar seperti kekhawatiran Kazama sebelumnya Terlihat Zausai babak pertama berlangsung Sukamoto mendapatkan sebuah luka yang cukup serius pada kakinya Yang kemudian memaksakan setimnya di sana meminta Sukamoto untuk beristirahat saja di babak kedua nanti Walaupun pertandingan ini merupakan hari terakhir bagi mereka bermain bersama Namun mereka di sana nampak sangat berterima kasih atas keikut sertaan Sukamoto dalam pertandingan Tak ingin mengecewakan rekan setimnya di sana Sukamoto malah tetap bersikuku untuk melanjutkan bermain di babak kedua Dengan tekad dalam dirinya ia memaksa untuk tetap ikut sertakan bermain dalam pertandingan Benar saja setelah tekad kuat yang diperlihatkan Sukamoto sebelumnya Membuat permainan rekan setimnya di lapangan mulai berubah Mereka mulai bermain sangat serius untuk memenangkan pertandingan Terlebih lagi Kazama yang ternyata merupakan pemain hebat mulai menunjukkan kemampuannya di lapangan Tifa lihatkan dirinya mampu mengintersep bola dan menerobos pertahanan tim lawan di sana Namun saat Kazama akan memasukkan bola ke gawang lawan Pergerakannya ternyata berhasil dihadang keeper tim lawan yang membuat bola harus membentur mistar gawang tim lawan Di sini kemudian diperlihatkan kesungguhan Sukamoto untuk memenangkan pertandingan Dimana ia mulai berlari mengejar bola serta melompat untuk menanduk bola muntah di mulut gawang tim lawan Benar saja walaupun Sukamoto harus terluka akibat membentur tiang gawang Namun usahanya tersebut membuahkan hasil dengan membawa timnya mampu mencetak angka Kemudian dari sinilah persahabatan antara Sukamoto dan Kazama terjalin Nampak Kazama sendiri sangat senang dengan keseriusan Sukamoto di lapangan Bahkan Sukamoto sendiri berhasil mengubah Kazama di sana Dengan ketulusannya itu ia ternyata mampu memberikan dorongan semangat untuk Kazama sendiri dalam lebih menjalani kehidupan SMA-nya Seperti yang digambarkan sebelumnya nampak Kazama sendiri seperti kurang menikwati waktunya di sekolah Eswa harinya diperlihatkan Sukamoto memutuskan untuk bergabung dalam ekskul sepak bola sekolahnya Di sini awalnya Kazama sendiri nampak kurang setuju Sukamoto ingin ikut ekskul tersebut Mengingat dirinya tak memiliki sedikitpun pengalaman bermain bola Ditambah lagi tim sekolahnya di sana merupakan sebuah tim populer yang mana akan menerapkan menu latihan keras untuk para pemainnya Namun di sini tekat Sukamoto sendiri sudah sangat bulat untuk bisa bermain sepak bola Dimana ia sangat senang bisa bermain bola sebelumnya bersama Kazama dan rekannya di lapangan Benar saja seusai sekolah nampak Sukamoto dan Kazama ikut Dalam latihan ekskul sepak bola sekolahnya Terlihat banyak siswa tahun pertama yang juga mengikuti latihan tersebut di sana Sampai-sampai Mizuki yang merupakan kapten di tim Seiseki sendiri datang menjadi leader mereka dalam latihan Bahkan dia memberikan para pendatang baru menu latihan yang bisa dibilang sangat keras di sana Benar seperti kekhawatiran Kazama sebelumnya Dengan tubuh tak terlatih serta pengalaman yang kurang Sukamoto diperlihatkan tak mampu mengikuti irama latihan mereka di lapangan Bahkan dirinya harus pingsan saat set ke-20 berlari di lapangan Yang kemudian membuat Mizuki sendiri menyuruhnya untuk menyerah saja mengikuti latihan tersebut agar tak menghambat teman-temannya Melihat kejadian sebelumnya membuat Kazama sendiri merasa bersalah atas Sukamoto Ia menyesal tak mencoba sangat keras untuk mencegah Sukamoto bergabung dalam tim sepak bola sekolahnya Dimana ia sadar kejadian tersebut akan dialami Sukamoto sebelumnya Kemudian saat masih berpikir ternyata ada Sayuri yang datang menghampirinya Dimana tujuan Sayuri datang ke sana adalah untuk menanyakan keberadaan Sukamoto yang tak kunjung pulang ke rumahnya Benar saja, setelah mencari ternyata Sukamoto berada di lapangan bersama Kapten Mizuki Nampak dirinya di sana sedang melakukan menu latihan yang tak sempat ia selesaikan sebelumnya Dimana terungkap fakta bahwa ternyata hal tersebut merupakan keinginan Sukamoto sendiri untuk menyelesaikannya di sana Sama-sama dirinya mencegat sang Kapten Mizuki untuk melakukannya bersama di lapangan Disini kemudian Kazama yang melihat perjuangan Sukamoto dibuat takjub pada tekat Sukamoto Dimana dengan keteguhan hatinya serta kerja kerasnya yang tak mau menyerah untuk bermain bola Membuat Kazama sendiri mengakui Sukamoto sebagai seseorang yang luar biasa Bahkan Kazama sangat yakin Sukamoto sendiri akan menjadi sosok pemain hebat di masa depan Dan dari sinilah kisah Sukamoto dimulai Dengan bergabungnya ia dalam tim sepak bola Seiseki Kemudian mulai membuka jalannya untuk bisa menjadi pemain sepak bola profesional Disini setelah resmi bergabung dengan tim Seiseki Diperlihatkan Sukamoto bersama rekan-rekannya di tahun pertama harus menjalani latihan lebih keras daripada yang lain Hal ini bisa terjadi akibat kesewanang wenangan senior mereka di tahun kedua Mereka nampak sangat senang memperlakukan juniornya tersebut dengan beralasan agar para pemain baru bisa mengikuti training camp yang akan diselenggarakan Dimana hal tersebut lantas bukan dinilai sebagai latihan lagi oleh para juniornya Namun latihan berlari tersebut sudah seperti sebuah hukuman yang sengaja diberikan atas mereka Kemudian setelah latihan selesai diperlihatkan salah satu rekan Sukamoto yang bernama Kurusu mulai meluapkan emosinya Disini dirinya malah menyalahkan Sukamoto atas hukuman yang diberikan para senior pada mereka seusai latihan Dimana Kurusu berpikir karena kesalahan Sukamoto yang tak bisa menendang bola sebelumnya Tak mampu melakukan juggling bahkan kecepatan berlarinya yang dinilai lambat Mengakibatkan semua pemain di tahun pertama mendapatkan hukuman Mendengar perkataan Kurusu tersebut yang penuh kebenaran Sukamoto tak bisa berbuat banyak Ia hanya bisa meminta maaf dan meninggalkan mereka disana Namun walau begitu melihat ekspresi sedih Sukamoto membuat Kurusu merasa bersalah telah membentaknya Ia nampak khawatir atas tindakannya yang dinilai berlebihan atas Sukamoto Esok harinya setelah latihan rutin tim CCK usai para siswa tahun pertama termasuk Kurusu dibuat terkejut ketika melihat Sukamoto berlari berkeliling sekolah Mereka mulai bertanya-tanya mengapa Sukamoto berlari sendirian disana Kasahara senpai yang tak sengaja mendengar percakapan mereka mulai memberikan penjelasan Ternyata sebelumnya Sukamoto meminta pada Mizuki untuk menggantikan hukuman berlari rekannya di tahun pertama Ia akan terus menerus melakukan hukuman tersebut di waktu senggangnya Dimana ternyata yang melatar belakangi Sukamoto melakukan itu semua bukan karena rasa bersalahnya atas rekan-rekannya Namun hal tersebut didasari akan kecintaan Sukamoto pada sepak bola Nampak dirinya sangat ingin bermain bersama di lapangan dengan teman-temannya tersebut Mendengar penjelasan kasahara senpai membuat rekan Sukamoto merasa tambah bersalah atas tindakan yang mereka lakukan sebelumnya Terutama kurusu disana Dimana pada suatu hari setelah melihat kerja keras Sukamoto untuk bermain bola membuat teman-temannya merasa iba atas dirinya Walaupun diperlihatkan mereka seperti tak peduli pada Sukamoto Namun dari ekspresi yang mereka tunjukkan disana terlihat rekan-rekannya mulai menghormati Sukamoto sebagai pemain bola Benar saja akhirnya ditunjukkan mereka mulai menerima kekurangan Sukamoto sekaligus mendukungnya dengan mengikuti seluruh langkahnya berlari disana Dan dari sinilah kemudian ikatan kuat Sukamoto bersama rekan setimnya akan terjalin di lapangan Pelatih Shiseki yang melihat kekompakan para pemain tahun pertama mulai bersyukur disana Dimana pada tahun ini timnya ternyata mendapatkan beberapa pemain penuh dengan potensi Kemudian Mizuki sendiri nampak setuju dengan perkataan pelatihnya tersebut Bahkan dia mulai memperdeksikan bahwa dua tahun lagi Sukamoto akan menjadi seorang kapten bagi tim Shiseki Akhirnya training camp bersama beberapa tim pun tiba Nampak disana kedatangan para pemain Shiseki dalam pelatihan membuat suasana mulai berubah Dimana mereka semua sangat menghormati Shiseki sebagai tim hebat terutama pada kapten tim Shiseki sendiri yaitu Mizuki Walaupun sudah dua tahun lamanya tim Shiseki tak mampu berpartisipasi dalam turnamen nasional Namun mereka masih ditakuti oleh beberapa tim lain sebagai klub yang sangat solid Namun sontak suasana disana langsung berubah saat para pemain dari tim lain melihat Sukamoto tergabung dalam tim Shiseki Mereka tak percaya seorang pemain pendek seperti Sukamoto bisa bergabung dalam tim terkenal tersebut Bahkan mereka mulai mengolok-ngolok serta menertawakan Sukamoto disana Namun disini tak mau ambil pusing atas kejadian tersebut Sukamoto malah menjadikan ejekan mereka sebagai semangat atas dirinya Benar saja ketika training game dimulai dengan menu latihan berlari mendaki gunung Diperlihatkan beberapa pemain yang sempat mengejek Sukamoto sebelumnya dibuat kewalahan disana Bahkan beberapa dari mereka mulai menyerah tak mampu mengikuti kecepatan berlari tim Shiseki Mereka mulai bertanya-tanya sebenarnya siapa yang memimpin di depan sehingga membuat irama berlari maraton tersebut malah semakin cepat Dimana kemudian mereka dibuat terkejut saat mengetahui pemain yang memimpin di depan mereka adalah Sukamoto yang sebelumnya diremehkan Bahkan mereka tambah terkejut ketika mengetahui seluruh pemain tahun pertama Shiseki memiliki stamina yang luar biasa saat berlari Dan dari sinilah kemudian perjuangan keras Sukamoto nampak membuahkan hasil Dimana hukuman berlari yang dijalani Sukamoto dan rekan-rekannya sebelumnya bisa mengantarkan mereka dengan mudah mengikuti training game yang sedang diadakan bersama Malam harinya setelah latihan keras di hari pertama terlihat Sukamoto bersama Kazama beristirahat dalam satu kamar yang sama Namun tak diduga saat tengah malam Kazama ditemukan menghilang dari tempat tidurnya Lantas Sukamoto yang juga mencarinya tak bisa menemukan Kazama di semua tempat dalam hotel tersebut Sampai pada akhirnya Sukamoto berhasil menemukannya sedang berlatih menendang bola di lapangan Kemudian Sukamoto disini dibuat takjub saat melihat Kazama Dimana ternyata tak hanya bakat yang membuat Kazama menjadi pemain hebat Namun ternyata kerja keras juga sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan hebat Kazama di lapangan Kemudian disini terunggap fakta bahwa di masa lalu Kazama sendiri penuh dengan suka duka Sempat terpilih menjadi pemain timnas di usia muda Lalu karirnya harus berakhir akibat bertangkar dengan pelatihnya membuat Kazama mulai kehilangan minatnya pada sepak bola Namun saat dirinya bertemu dengan Sukamoto di sekolahnya Bisa membuka kembali harapan baru bagi Kazama mencintai sepak bola dalam hidupnya Hal inilah yang kemudian membuat Kazama sendiri sangat menghormati Sukamoto sebagai rekannya Esok harinya tim Seiseki akan melakukan latihan tanding melawan tim Ohmiya Dimana pelatih Seiseki sendiri memutuskan seluruh pemain tahun pertama yang akan mengisi susunan line up tim Seiseki di lapangan Walaupun sangat diremehkan oleh tim lawan mengingat tak ada satu senior pun ikut bermain Namun terlihat kepercayaan diri dari seluruh punggawa Seiseki di lapangan Bahkan ejekan tim lawan pada Sukamoto tak membuat rekan timnya terprovokasi pada tim lawan Akhirnya pertandingan pun dimulai Diperlihatkan dengan keamatiran Sukamoto dalam bermain membuat tim Seiseki sering kehilangan penguasaan bola Bahkan kesalahan tersebut hampir saja membuat tim lawan mampu mencetak angka Andai saja Sho tak berhasil menepis tendangan kerasnya di lapangan Sontal tersebut membuat Sukamoto diejek habis-habisan oleh tim lawan Namun walau begitu Sukamoto diperlihatkan tak patah semangat Walaupun dirinya adalah pemain paling lemah dalam timnya Ia tetap tak mau menyerah untuk memenangkan pertandingan Walaupun hanya mampu berlari ia terus-menerus mencoba mengikuti irama permainan timnya di lapangan Bahkan para pemain lawan dibuat kewalahan dengan stamina yang dimiliki para pemain Seiseki Sampai pada akhirnya ketika tim lawan mulai kehilangan fokus dalam pertandingan Lewat aksi menawan Kurusu di lapangan Ia ternyata berhasil mencetak angka lewat tandukan di depan mulut gawang lawan Dan sampai babak kedua berakhir Ternyata tim Seiseki mampu mempencundangi lawannya dengan skor telah 4-0 Dimana dengan kemenangan tersebut membuat tim Ohiya merasa malu karena telah meremehkan Seiseki sebelumnya Setelah selesai mengikuti game pelatihan sebelumnya Nampak Seiseki kembali pada kegiatan latihan mereka Dia melihatkan disini seperti biasa kehebatan Kazama dalam latihan Walaupun dirinya tergolong sebagai junior di tim Seiseki Namun dengan bakat yang dimilikinya Kazama mampu masuk dalam squad utama Sementara tak jauh beda dengan Sukamoto Seperti biasa dirinya terus-menerus melatih stamina-nya dengan berlari berkeliling sekolah Hal ini rutin ia lakukan di sela-sela waktu senggangnya Nampak kegigihan dan tekad kuat terpancar di wajah Sukamoto Bahkan salah satu teman perempuannya di sekolah yang bernama Ubukata mulai tertari padanya Diketahui walaupun Ubukata sendiri terkadang sering mengabaikan Sukamoto di sekolah Namun tak jarang dirinya diperlihatkan mengkhawatirkan Sukamoto Sampai-sampai pada satu momen saat Sukamoto sedang berlari di tengah derasnya hujan Ubukata ternyata datang untuk menasehati Sukamoto Ia disana bermaksud menyadarkan Sukamoto bahwa semua kerja kerasnya tersebut Tak akan membuahkan hasil untuk dirinya Entah seberapa keras pun Sukamoto berusaha dirinya tak akan mampu menjadi seperti Kazama Namun disini bukannya Daun mendengar cercahan Ubukata Sukamoto malah menjadikan perkataan Ubukata tersebut sebagai semangat untuk lebih keras lagi dalam berlatih Diketahui ternyata yang melatar belakangi tindakan Ubukata pada Sukamoto Dikarenakan ia bisa melihat dirinya bernasib sama seperti Sukamoto Dimana dalam kehidupannya walaupun Ubukata sudah berjuang cukup keras untuk menjadi seorang penulis Namun takdir masih tak berpihak padanya Ia berkali-kali mendapatkan penolakan dari pihak direksi dan membuatnya berhenti berharap untuk menggapai cita-citanya Namun setelah melihat keteguhan hati Sukamoto sebelumnya Membuat Ubukata mulai perlahan mendukung dekat Sukamoto Bahkan di satu momen saat Sukamoto ditantang teman sekelasnya berduel satu lawan satu di lapangan Ubukata dengan sangat lantang memberikan dukungannya pada Sukamoto Dan di hari itu juga lah Sukamoto berhasil mengubah image buruk atas dirinya setelah mampu mengalahkan teman sekelasnya tersebut Akhirnya setelah kejadian tersebut membuat Ubukata mulai mengakui Sukamoto sebagai sosok pemain hebat Ia mulai terbuka pada Sukamoto untuk mendukungnya di sekolah Bahkan Ubukata akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam tim Seiseki sebagai manajer Singkat cerita untuk menghadapi turnamen interhike terlihat tim Seiseki berlatih sangat keras Termasuk Kasahara Senpai disana Bahkan dia meminta Sukamoto untuk membantunya berlatih agar dirinya dipilih menjadi starter dalam turnamen Diketahui turnamen tersebut akan menjadi laga terakhir bagi Kasahara di tim Seiseki Dimana mengingat Kasahara sendiri memilih untuk meninggalkan tim Seiseki setelah musim panas berlangsung Akibat dirinya harus merawat neneknya Sukamoto yang prihatin atas keadaan Kasahara tersebut mulai mendukungnya dengan sangat semangat Ia berharap di turnamen nanti Kasahara bisa terpilih untuk mengisi starting line up tim ETU Akhirnya waktu yang dinanti pun tiba saat pemilihan pemain yang akan diikut sertakan dalam turnamen interhike Di sini tak lupa sang pelatih memasukkan Ace mereka yakni Mizuki ke dalam list tersebut Serta beberapa pemain sebelumnya yang sudah biasa mengisi pos-pos mulai dipanggil menjadi starter termasuk Kazama disana Namun saat sampai pada nama terakhir yang dipanggil Ternyata sang pelatih malah memilih Sukamoto untuk mengisi list pemain tersebut Sontak semua orang merasa sangat terkejut dengan keputusan sang pelatih Termasuk Kasahara dan Sukamoto disana Merasa tak pantas mengisi daftar tersebut Sukamoto malah protes pada pelatih bahwa dirinya adalah pemain lemah di dalam tim Masih banyak pemain hebat yang bisa mengisi posisinya tersebut Namun disini sang pelatih telah yakin dengan keputusannya tersebut Ia telah mempertimbangkan segala hal dalam pemilihan pemain di lapangan Walaupun awalnya agak kecewa dengan tak terpilihnya dirinya dalam daftar pemain di turnamen Interhike Namun pada akhirnya Kasahara Senpai yang sadar akan kapasitas Sukamoto sendiri mulai datang menyemangatinya Ia mulai membantu Sukamoto berlatih dan memberikan nasihat tentang seberapa penting tugas yang diemban Sukamoto di lapangan Esok harinya tibalah babak penyisian turnamen Interhike diselenggarakan Terlihat di pertandingan pertamanya Seiseki bertanding melawan tim SMA Tateyama di lapangan Walaupun tampil menyerang dan menguasai jalannya pertandingan Namun terlihat permainan tim Seiseki sangat kaku yang mengakibatkan mereka tak mampu mencetak satupun angka ke gawang lawan Pelatih yang menyadari kondisi tersebut langsung memasukkan Sukamoto untuk menggantikan Oshiba di lapangan Sontak semua pemain dibuat terkejut dengan debut pertama Sukamoto dalam tim Benar saja dengan kepolosan Sukamoto ternyata mampu membawa atmosfer baru bagi rekan-rekannya disana Bahkan dengan semangat juang yang ditunjukkan Sukamoto dalam mengejar bola Ternyata berhasil menaikkan moril para pemain Seiseki di lapangan Esok paginya diperlihatkan Sukamoto nampak depresi mengingat performa yang ditunjukkannya dalam pertandingan sebelumnya Walaupun timnya mampu memenangkan pertandingan Namun dengan kesalahan yang dilakukan Sukamoto dalam pertandingan hampir saja tim lawan mampu mencetak angka ke gawang Inohara Senpai Ia merasa keputusannya bermain di lapangan membawa dampak buruk pada timnya Ubu kata yang mendengar keluh kesahnya disana mulai berteriak menasehatinya Ia berkata untuk tidak mengeluh dengan kepercayaan yang telah diberikan atas dirinya Serta menyuruh Sukamoto sendiri merunungkan semua perkataannya tersebut dengan menonton video yang telah direkam temannya di lapangan Seakan sadar dengan posisinya saat ini, Sukamoto mulai menangis dan membuat dirinya kembali bersemangat Namun tanpa diduga, disana ia bertemu dengan pemain dari SMA Sakuragi yang merupakan rival SMA Seiseki yang bernama Indo Kaoru Dimana Indo sendiri nampak sangat tertarik pada Sukamoto dan mulai mengajaknya bermain futsal di satu tempat Sukamoto yang mengiyakan ajakan Indo mulai menuju lapangan tempat mereka akan bermain Dalam pertandingan tersebut terlihat kehebatan Indo saat mengolah bola di lapangan Diperlihatkan dirinya mampu melakukan umpan cepat dan membaca situasi dalam permainan Bahkan baru 10 menit berjalan, tim Indo sudah mampu mencetak 10 gol atas tim Sukamoto Hal tersebut membuat tim Sukamoto sendiri tak bisa berkutik di lapangan Melihat kehebatan Indo di lapangan membuat Sukamoto terpacu untuk tak mau mengalah disana Seperti biasa dengan semangat juangnya, ternyata dirinya mampu menciptakan peluang bagi timnya di lapangan Untuk mencetak angka Terlihat kegembiraan diraut wajahnya saat berhasil mencetak gol bersama rekan-rekannya Hal ini membuktikan seberapa besar kecintaan Sukamoto pada sepak bola sendiri Dan hal inilah yang nampaknya dilihat oleh Indo dari sosok Sukamoto Kemudian di pertandingan selanjutnya di babak penyisian, tim Seiseki kembali menunjukkan tajinya sebagai tim yang sangat luar biasa Berkat kehebatan Kazama di lapangan, tim Seiseki berhasil menang muda dengan skor 7-0 atas tim SMA Minami Diketahui keseriusan terpancar dari raut wajah Kazama dalam bermain di lapangan Tindakan dan semangat permainannya tersebut muncul akibat pengaruh besar yang diberikan Sukamoto atas dirinya Sebagai seseorang yang selalu mampu mengubah suasana timnya, Sukamoto mampu membawa perubahan besar atas tim Seiseki dengan semangat juangnya Sementara saat pertandingan usai, diperlihatkan kekecewaan Sukamoto karena dirinya tak lagi dimainkan setelah debut pertamanya dulu Ia sadar dengan kemampuannya sekarang bermain bola akan menjadi beban timnya di lapangan Mengetahui fakta menyakitkan tersebut, Sukamoto lalu melampiaskan semua keputusasaannya dengan berlari memutari sekolah seperti biasa Walaupun sebelumnya sang pelatih memberikan instruksi pada para pemain di tahun pertama untuk beristirahat Namun dengan tekad kuatnya, Sukamoto tetap ingin berusaha mengembangkan dirinya dengan berlari Walaupun aksinya tersebut sempat beberapa kali coba dihentikan Kazama Namun Kazama sendiri disini juga malah ikut menemani Sukamoto berlari setelah mendengarkan keseriusan Sukamoto Namun kemudian setelah lama berlari aksi keduanya tersebut harus berakhir di tangan Ubu Kata Dimana Ubu Kata sendiri yang sekarang menjadi manajer tim Seiseki mulai menceramahi mereka atas tindakan bodohnya tersebut Singkat cerita akhirnya laga semifinal Interheim akan segera dimulai Diperlihatkan tim Seiseki akan bertanding melawan SMA Araike di semifinal ini Walaupun bermain tanpa Mizuki di sana, tim Seiseki nampak sangat percaya diri untuk memenangkan pertandingan khususnya Kazama Nampak dari raut wajah kepercayaan diri tinggi Kazama menghadapi lawan-lawannya Namun sayang saat pertandingan dimulai tim lawan malah menerapkan permainan kasar atas Seiseki Mereka terus menerus melakukan jengkelan keras pada seluruh pemain khususnya Kazama yang dijadikan target utama tim lawan Melihat timnya dibuat kesulitan dengan permainan keras tim lawan Pelatih lantas memasukkan Sukamoto untuk bermain di lapangan Lalu Sukamoto yang mendengar instrutif tersebut nampak sangat terkejut dan mulai bersiap untuk masuk menggantikan Oshiba Senpai dalam permainan Benar saja sejak masuknya Sukamoto terlihat atmosfer di lapangan mulai berubah Walaupun dirinya diperlihatkan hanya bisa berlari di lapangan Namun nyatanya berkat aksinya tersebut mampu merepotkan pemain lawan Bahkan di satu momen saat Etiu menyerang Dirinya berhasil menjadi umpan untuk Kazama menciptakan peluang mencetak angka Namun sayang, kejadian tersebut harus menjadi petaka bagi Sukamoto Dimana Sukamoto yang mencoba memanfaatkan bola ribon dari tendangan Kazama sebelumnya Harus mengalami luka cukup serius akibat hadangan yang dilakukan tim lawan Bahkan dirinya mendapatkan cemohan dari pemain lawan akibat dirinya dinilai lemah oleh mereka Tak terima pemain lawan melecehkan rekannya Mizuki lantas mulai bertekad untuk menghancurkan kepercayaan diri tim lawan Nampak dirinya telah bersiap untuk melakukan hal tersebut dengan menggantikan Sukamoto bermain di lapangan Benar saja walaupun Mizuki disana dimarking ketat tiga pemain sekaligus Nyatanya ia masih mampu melepaskan diri dari penjagaan mereka disana Bahkan diperlihatkan Mizuki mampu memanfaatkan umpan crossing di mulut gawang lawan Dengan sangat baik dan berhasil membawa timnya memenangkan pertandingan Dari sinilah kemudian Mizuki mulai membalas semua perkataan pemain lawan sebelumnya Ia mengatakan kekalahan mereka atas Seiseki diakibatkan oleh aksi Sukamoto sebelumnya Yang telah berhasil menguras stamina para pemain lawan di lapangan Bahkan Mizuki sendiri mulai memberikan semangat pada Sukamoto untuk lebih percaya diri dengan pencapaiannya tersebut Kemudian setelah berhasil lolos ke laga final Tim Seiseki mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi laga selanjutnya melawan tim Sakuragi Nampak semua pemain disana sedang mengamati permainan tim Sakuragi lewat rekaman pertandingan mereka Sebagai rival berat tim Seiseki, ternyata tim Sakuragi mampu menang dalam laga semifinal saat melawan tim Narita Lewat aksi Narukami sebagai striker mereka, tim Sakuragi nyatanya berhasil membantai tim Narita dengan skor 3-0 Sontak para pemain Seiseki mulai waspada saat melihat permainan calon lawan mereka disana Pelatih yang paling mengerti kondisi timnya mulai memberikan arahan untuk para pemainnya disana Ia meminta pada mereka untuk selalu mewaspadai 4 pemain penting yang menjadi nyawa bagi tim Sakuragi Yakni Kondoruka sebagai keeper, Kisaragi Toru sebagai leader di lini pertahanan Indo Kauru yang bermain sebagai gelandang segaligus playmaker bagi tim Sakuragi Serta sang striker berbagat mereka yakni Narukami Suji Namun disini, mengingat tim Seiseki sendiri masih mempunyai Mizuki yang siap diturunkan sebagai starter sejak awal Serta Usiba dan Kazama yang siap menjadi ujung tombak untuk timnya Nampak sang pelatih tak merasa khawatir akan seperti apa pertandingan nanti Dan tak banyak memberikan arahan pada pemainnya disana Namun disini, para pemain khususnya Kurusu mulai mengingatkan Sukamoto untuk tak memaksakan diri menjelang pertandingan final Dimana seperti yang diketahui sebelumnya, Sukamoto selalu memaksakan diri di waktu istirahatnya Bahkan di malam hari diperlihatkan semua rekan-rekan Sukamoto dalam klub Nampak mengingatkan dirinya untuk beristirahat melalui pesan singkat yang mereka kirimkan Ternyata sampai di detik ini, rekan-rekannya dalam klub amat sangat menghormati Sukamoto sebagai sosok pemain yang hebat Sampai-sampai ibunya sendiri yang tak sengaja melihat pesan singkat yang dikirimkan ke ponsel Sukamoto Merasa amat terharu mengetahui rasa peduli teman-temannya atas anaknya tersebut Esok harinya laga yang ditunggu-tunggu pun akan segera dimulai Diperlihatkan para pemain Ziziki mulai berkumpul di locker room untuk menyemangati satu sama lain sebelum pertandingan Kejadian mengharukan pun terjadi disana saat Mizuki malah meminta Sukamoto untuk memimpin timnya meneriakan kebanggaan mereka Merasa terhormat dengan hal tersebut Sukamoto dengan sangat lantang memimpin timnya disana Akhirnya kick off babak pertama pun akan segera dimulai Terdengar teriakan dari pendukung kedua tim yang telah memenuhi tribun penonton disana untuk memberikan dorongan semangat bagi tim kesayangannya Membuat atmosfer laga final kali ini semakin tambah menegangkan Serta dengan bunyi peluit sang wasit mendandakan bahwa laga kali ini sudah akan dimulai Nampak di awal pertandingan tim Ziziki mulai mengambil inisiatif menyerang Lewat aksi individu Kazama di lapangan dirinya mampu menerobos masuk melewati Narukami dan Indo yang coba menghadangnya Bahkan Kazama sendiri diperlihatkan mampu melewati hadangan Kisaragi yang dikenal sebagai leader di lini pertahanan tim lawan Namun saat tiba pada momen krusial di depan gawang Ternyata pergerakan Kazama harus terhenti akibat clearance sempurna yang dilakukan Indo tepat sebelum Kazama menendang bola Walaupun hal ini Son tak berhasil menggagalkan upaya Ziziki mencetak angka Namun aksinya tersebut membuat semua penonton berteriak memuji Kazama Bahkan lewat sebuah peluang dari corner kick tim Ziziki terus menerus menggempur pertahanan lawan Namun sayang saat para pemain Ziziki terfokus untuk menyerang Narukami yang memarking Kazama ternyata berhasil merebut bola dari penguasaan Kazama Bahkan dirinya diperlihatkan mampu mempertontonkan aksi individunya di lapangan Baksang legenda hidup Maradona Narukami ternyata berhasil melewati beberapa pemain bertahan Seiziki Dan dimana saat dirinya telah bebas di depan gawang Seiziki Untungnya masih ada Inohara yang berhasil menepis tembakan Narukami ke arah gawang Seiziki Disini mulai terlihat kehebatan kedua tim sejak awal pertandingan Mereka nampak berusaha sangat keras untuk tak mau mengalah satu sama lain Bahkan lewat keegoisan dari pemain hebat keduanya di lapangan Ternyata mampu membuat pertandingan tersebut menjadi sangat menarik Mengetahui kehebatan Narukami dalam mencribel bola Tim Seiziki lantas menempatkan empat pemain sekaligus untuk menghentikan pergerakannya di lapangan Mereka nampak sangat yakin akan mampu memutus jalur serangan tim Sakuragi di sana Namun sayang ternyata taktik yang mereka terapkan tak membuahkan hasil Para pemain Seiziki dibuat tak berdaya untuk menghentikan pergerakan Narukami Bahkan mereka dibuat kehilangan nafas akibat terlalu frontal memarking Narukami di lapangan Mengetahui aksinya tak membuahkan hasil di lapangan Kimishita senpai nampak sangat frustrasi di sana Bahkan Kimishita agak sedikit marah setelah Narukami mencoba memprovokasi dirinya Namun untungnya masih ada Tsukamoto yang berhasil mencairkan suasana rekan-rekannya di sana Berkat aksi konyolnya tersebut dalam mendukung timnya Membuat para pemain terutama Kimishita kembali bersemangat menghadapi permainan tim lawan Benar saja lewat sebuah umpan akurat Kimishita pada Mizuki Tim Seiziki akhirnya mampu keluar dari tekanan lawan dan memulai serangan balik mereka di sana Dilihatkan Mizuki dengan kemampuannya mencoba menerobos pertahanan lawan Dan langsung melepaskan sebuah tendangan keras ke arah Gawa Bahkan lewat sepak bojok yang didapatkan Seiziki hampir saja Mizuki berhasil mencetak gol lewat aksinya setelah mendapatkan umpan dari Kimishita di sana Nampak disini benar-benar dipertunjukkan dominasi dari permainan Mizuki di lapangan Ia terlihat bermain sangat lepas dalam pertandingan kali ini Terungkap fakta bahwa sebenarnya permainannya di lapangan ia tunjukkan untuk Tsukamoto Dimana diketahui Mizuki ternyata ingin menyampaikan sebuah pesan pada Tsukamoto Untuk tetap berpegang teguh pada kemampuannya saat ini Mizuki ingin Tsukamoto untuk tak menyerah pada sepak bola Bahkan lewat keseriusannya itu alhasil Mizuki mampu menciptakan sebuah gol ke gawang lawan Seakan paham dengan apa yang ingin disampaikan Mizuki atas dirinya Terlihat keseriusan mulai terpancar dari wajah Tsukamoto di sana Sementara di tim lawan walaupun tertinggal atas tim Seiziki nampak para pemain masih sangat yakin akan mampu mengejar ketertinggalan mereka Bahkan lewat aksi konyol Indo dan rekannya Ternyata mampu menaikkan semangat juang timnya memenangkan pertandingan Terlihat dirawat wajah setiap pemain keyakinan untuk mengungguli permainan tim Seiziki Benar saja tanpa diduga tim Sakuragi berhasil menyamakan kedudukan atas Seiziki Berkat aksi Indo di lapangan ternyata mereka mampu menaklukkan pertahanan tim Seiziki Bahkan diperlihatkan Indo beberapa kali mempecundangi Kazama Yang coba memarking dirinya di sana Berasa frustrasi karena tak mampu menghadang pergerakan Indo Dibelihatkan Kazama sedikit kesal atas ketidakmampuannya tersebut Kazama terus menerus melakukan semua hal yang ia bisa untuk menghentikan pergerakan Indo dalam menteri berbola Sampai-sampai dirinya rela mengorbankan wajahnya sendiri untuk memblok tendangan Indo di depan gawang Inohara Di sini benar-benar diperlihatkan perjuangan keras Kazama yang tak mau mengalah pada Indo Walaupun sampai bersimbah darah dirinya tetap bersemangat untuk mengalahkan pemain yang lebih hebat darinya Kemudian sampai babak pertama berakhir skor tetap bertahan imbang untuk kedua tim Terlihat para penonton nampak buas dengan permainan kedua tim di sana Dimana baik tim Seisiki ataupun Sakuragi ternyata mampu bermain lepas untuk saling mengalahkan satu sama lain Sampai-sampai Sungamoto yang terus melihat perjuangan rekan-rekannya di lapangan Lantas mulai menangis terharu atas apa yang mereka tunjukkan di sana Kemudian di locker room tim Sakuragi terlihat kekompakan tergambar di wajah para pemainnya Didukung dengan jiwa kemimpinan Indo sebagai kapten timnya Dirinya mampu memberikan arahan pada rekan-rekannya untuk bermain seperti apa di babak kedua nanti Sementara suasana berbeda tersaji di locker room tim Seisiki sendiri Kimishita yang sadar dengan kelelahan yang dialami Oshiba di babak pertama mulai memprovokasinya di sana Bahkan keduanya hampir saja terlibat baku hantam akibat saling ejek satu sama lain Namun untungnya sang pelatih masih bisa menghentikan aksi mereka tersebut Sadar akan tidak kannya yang dinilai salah di saat kondisi timnya melemah Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berbaikan demi menghadapi lawan mereka di babak kedua nanti Bahkan berkat semangat yang ditujukan mereka berdua Kazama di sana juga ikut bersemangat menyambut babak kedua selanjutnya Selanjutnya di babak kedua diperlihatkan tim Seisiki terus-menerus melakukan pressing pada pemain lawan Mereka seperti tak ingin memberikan ruang pada pemain lawan untuk mengembangkan permainannya di lapangan Ternyata sang pelatih menginstrusikan untuk memutus aliran serangan yang bersumber dari Indo Dimana jika Indo dibiarkan bebas seperti di babak pertama maka hal itu akan membahayakan permainan Seisiki Namun sebenarnya taktik yang diterapkan sang pelatih di sana sangat berisiko tinggi untuk tim Seisiki sendiri Seperti pisau bermata dua memang di satu sisi mereka akan mudah memutus alur serangan tim lawan Namun di sisi lain stamina pemain Seisiki akan cepat terkuras habis akibat terlalu frontal dalam menerapkan zona marking di pertahanan lawan Bahkan para penonton di sana dibuat terkejut atas tindakan yang diambil tim Seisiki sendiri Benar saja beberapa waktu kemudian akhirnya efek dari taktik yang diterapkan Seisiki pun mulai terjadi Terlihat Oshiba senpai sudah sangat kelelahan tak bisa meneruskan bermain di lapangan Yang kemudian memaksanya harus digantikan oleh Sukamoto di sana Benar saja dengan maksudnya Sukamoto lagi-lagi mampu mengubah ketegangan dalam tim Seisiki Berkat aksi konyol yang tanpa sengaja ia tunjukkan ternyata membuat mood seluruh tim membaik di lapangan Bahkan Indo sendiri yang mengetahui hal tersebut dibuat waspada dengan masuknya Sukamoto Kemudian setelah masuknya Sukamoto sang pelatih nampak menginstruksikan untuk mengubah permainan Seisiki di lapangan Diperlihatkan pemain Seisiki sekarang agak sedikit mundur ke belakang Seakan mengisyaratkan ingin bermain bertahan dan akan mengandalkan counter attack untuk menembus pertahanan lawan Mengetahui perubahan yang dilakukan Seisiki tim lawan mulai bersemangat untuk menyerang Bahkan lewat kaki Indo mereka mulai membangun serangan di sana Dimana walaupun lagi-lagi Indo dimarking ketat oleh Kazama Dilihatkan dirinya tak sedikit pun khawatir akan kehilangan penguasaan bolanya tersebut Ia sangat percaya diri akan mampu melewati hadangan Kazama di sana Namun ternyata tanpa diduga berkat aksi Kazama dan Sukamoto memarking Indo Mereka mampu merebut penguasaan bola atas dirinya Bahkan rekan sekelasnya di tribun dibuat terkejut dengan aksi Sukamoto di sana Mereka seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat atas Sukamoto Kemudian setelahnya Seisiki mulai membangun serangan balik mereka di lapangan Diperlihatkan Sukamoto dan Kazama mulai maju ke depan untuk menyambut bola dari kaki Kimisita Di sini ternyata para pemain lawan diperlihatkan hanya memfokuskan penjagaannya pada Kazama Yang dinilai sebagai pemain yang sangat berbahaya Hal tersebut lantas membuat Sukamoto sendiri bisa dengan bebas menerima passing Dan melakukan sebuah tendangan ke arah gawang lawan Namun sayang di saat terakhir ternyata tendangannya tersebut berhasil dihentikan oleh Narukami Kemudian selanjutnya setelah serangan tersebut Tim Sakuragi malah nampak mendominasi jalannya pertandingan Mereka terus menerus menggempur pertahanan tim Seisiki di sana Walaupun Indo dan Narukami dimarking sangat ketat oleh para pemain Seisiki Namun tim Sakuragi masih mampu mengurung pertahanan Seisiki di sana Bahkan tiba di satu momen saat Indo diperlihatkan sedang menguasai bola Tanpa diduga dirinya mampu melakukan kombinasi dengan Narukami Walaupun berada dalam penjagaan ketat pemain bertahan Seisiki Dan kemudian Narukami sendiri yang mendapatkan bola dengan sangat bebas Lantas berhasil mencetak angka untuk keunggulan timnya di sana Namun gol tim lawan tersebut ternyata tak membuat tim Seisiki sendiri putus asa Terlihat wajah penuh semangat masih terpancar delas pada setiap pemain di lapangan Mereka yakin masih bisa mengejar ketertinggalannya di sisa waktu babak kedua ini Bahkan para penonton dibuat terkejut dengan sikap pantang menyerah tim Seisiki Benar saja sesaat kick off dimulai kembali Kazama langsung mempertunjukkan aksi individunya dan mulai berlari menembus pertahanan lawan Seakan termotivasi dengan permainan Kazama serta dengan dukungan maksimal yang ditunjukkan teman-temannya atas dirinya Sukamoto terus menerus berjuang untuk mempertahankan bola sebelum peluit dimunyikan sang wasit Bahkan lewat aksinya tersebut membuat Kazama berhasil mengbackup bola dan melakukan kombinasi passing dengan Mizuki di sana Dimana di saat-saat terakhir di depan mulut gawang ternyata Kazama lebih mempercayakan bola tersebut pada Sukamoto yang berdiri lebih bebas dari dirinya Namun sayang peluang tersebut ternyata tak mampu dimanfaatkan dengan maksimal oleh Sukamoto Dimana tendangan yang biasanya dengan mudah dapat membobol gawang lawan Nyatanya bola tersebut malah mengenai mistar gawang dan membuat Seiseki harus mengakui kemenangan tim Sakuragi di menit-menit akhir pertandingan Sontal tersebut membuat seluruh pemain Seiseki dirundung kesedihan karena tak mampu membawa tim kesayangannya menjuarai turnamen Interhike Terutama Sukamoto yang amat sangat frustrasi akibat kesalahan yang dilakukannya di sana Namun sebenarnya tak hanya Sukamoto yang sangat kecewa akan hasil laga final Ternyata Kazama juga salah seorang pemain yang merasa terpukul atas kekalahan timnya di lapangan Walaupun dirinya diperlihatkan sangat tegar saat pertandingan Namun setelah beberapa hari dirinya sadar tentang seberapa penting kemenangan tersebut untuk rekan-rekannya Kemudian di tempat lain diperlihatkan setelah turnamen Interhike selesai Akan menjadi momen terakhir bagi Kasahara Senpai Dimana momen terakhir kepergiannya dari Seiseki tersebut ternyata dirinya diantarkan langsung oleh sang Kapten Mizuki Disini mereka berdua berbicara banyak hal tentang perkembangan tim Seiseki ke depannya Walaupun Kasahara Senpai nampak sangat tegar akan perpisahannya di sana Namun sebenarnya Kasahara Senpai menyimpan perasaan sedih yang sangat amat mendalam Karena tak banyak berkontribusi pada Seiseki Di sisi lain sadar akan stres yang dialami Sukamoto Ubukata ternyata datang untuk menyemangatinya di sana Dia mulai berbicara banyak hal tentang dirinya pada Sukamoto Dimana kekecewaan yang dialami Sukamoto saat ini sama persis seperti yang dialaminya dulu Ubukata sendiri hanya tak mau Sukamoto memendam perasaan sedihnya tersebut Yang malah membuatnya tambah terpuru akan keputus asaan Ia kemudian mulai berteriak menyadarkan Sukamoto di sana Mendengar perkataan Ubukata Son tak suka mutu mulai menangis Sembari mengingat momen-momen terbaik bersama rekan timnya di lapangan Ia mulai sadar tentang kesedihan yang sedang dirinya pendam dan akhirnya mulai bangkit dari keterpurukan Setelah kekalahan menyedihkan yang dialami tim Sukamoto Serta dengan dorongan semangat dari Ubukata sebelumnya membuat Sukamoto mulai bangkit kembali dari keterpurukan Seperti biasa dirinya diperlihatkan sedang berlari untuk meringankan beban yang sedang dipikirkannya Hal tersebut seakan sudah menjadi obat bagi Sukamoto sendiri Disisi lain mengetahui sahabat kecilnya dirundung kesedihan Sayuri ternyata juga datang menemui Sukamoto Nampak kekhawatiran yang sangat mendalam dirasakan Sayuri atas depresi yang mungkin dirasakan Sukamoto Bahkan Sayuri mencoba untuk menghiburnya dengan mengajak Sukamoto datang ke festival musim panas malam nanti Diperlihatkan mereka berdua nampak sangat menikmati waktunya di festival tersebut Bahkan beberapa kali Sayuri merasa nostalgia dengan masa lalunya saat kecil dulu pernah datang ke festival yang sama bersama Sukamoto Dimana diketahui Sukamoto sendiri adalah sosok sangat penting bagi hidupnya sejak dirinya masih kecil Dan dari sinilah Sayuri sendiri seperti memiliki perasaan yang kuat pada Sukamoto Namun ternyata tanpa sengaja di festival tersebut Sukamoto malah bertemu rekan-rekannya di sana Mulai dari Kimishita yang nampak membuka stun makanan Sang Kapten Mizuki bersama Hinata dan Inohara sampai Kurusu dan kawan-kawan Yang terlihat panik akibat pertikaian yang terjadi antara Kimishita dan Oshiba Senpai Hal ini membuktikan bahwa asalnya para pemain Seisiki sendiri sudah bisa move on dari kekalahannya atas tim Sakuragi Seakan mereka semua telah bertekad untuk tak terlarut-larut dalam kesedihan Bahkan esok harinya pun para senior diperlihatkan sedang berusaha membantu juniornya belajar di sana Untuk menghadapi ujian sehingga mereka bisa mengikuti training camp yang akan diadakan di liburan musim panas nanti Terlihat kepedulian para senior Seisiki pada juniornya tersebut Dimana mereka ingin para junior juga bisa berkembang melebihi mereka di lapangan Bahkan di satu momen saat Usui Senpai sedang bersama Sukamoto Dimelehatkan dirinya sedang mencoba memberikan arahan dan semangat pada Sukamoto di sana Dengan mencoba menggambarkan masa lalu yang telah ia jalani pada Sukamoto Usui Senpai meminta Sukamoto untuk tak mengemban tanggung jawab timnya sendirian Masih ada para senior yang juga memikirkan akan seperti apa tim Seisiki ke depannya Singkat cerita di liburan musim panas tim Seisiki diperlihatkan sedang mengikuti training camp yang akan diadakan di Kagoshima Nampak training camp kali ini akan sedikit berbeda dari training camp yang sebelumnya Seisiki jalani Dimana di camp kali ini mereka akan tergabung bersama beberapa tim hebat yang ternyata juga gagal di turnamen Interhike Bahkan ada beberapa tim di sana yang diperkuat oleh pemain selevel nasional seperti Mizuki Namun disini tim Seisiki sendiri terlihat tak gentar akan seperti apa lawan mereka di game kali ini Bahkan sang pelatih langsung menurunkan squad terbaik mereka di hari pertama latih tanding di sana Seakan ingin memotivasi para juniornya di sana Mizuki mulai menantang mereka semua Untuk bisa merebut posisi para pemain reguler di starter saat turnamen mendatang Dimana diketahui sang pelatih sebelumnya akan memilih line up pemain di turnamen selanjutnya Berdasarkan pada pencapaian para pemain di training camp kali ini Mizuki berharap para juniornya tersebut tak menganggap remeh semua kerja keras yang telah mereka lakukan Bahkan disini Oshiba juga diperlihatkan memberikan dorongan semangat pada Sukamoto dengan caranya sendiri Tingkat cerita di babak pertama pertandingan melawan SMA Bosu Terlihat tim Seisiki berhasil unggul atas tim lawan Bahkan mereka mampu unggul cukup jauh atas tim lawan dengan skor 3-0 Hal tersebut sontak membuat para penonton terkejut akan kekuatan tim Seisiki Kemudian di babak kedua nampak sang pelatih ingin sedikit meroling para pemainnya Ia menginstruksikan untuk memasukkan Kurusu dan Mitobe Serta memilih memasukkan Sukamoto menggantikan Oshiba di lapangan Namun hal tersebut malah mendapatkan protes keras dari Oshiba sendiri Mengingat dirinya di babak pertama tak mampu menyetak gol ke gawang lawan Oshiba lantas menolak untuk digantikan oleh Sukamoto dan memaksa untuk tetap ikut bermain di babak kedua nanti Benar saja saat babak kedua dimulai Oshiba terus menerus mencoba bermain menyerang di sana Diperlihatkan dirinya sampai berjibaku mempertahankan bola untuk bisa menciptakan sebuah gol di pertandingan kali ini Nampak kerja keras yang selama ini ia salurkan tergambar jelas di raut wajahnya Bahkan sampai di satu momen saat Mizuki berhasil mengirimkan umpan manis pada Oshiba Ternyata akhirnya Oshiba mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencetak angka Kemudian setelah gol tersebut sang pelatih melanjutkan keputusan sebelumnya untuk memasukkan Sukamoto bersama tiga pemain lainnya di sana Walaupun Oshiba masih menolak untuk digantikan Namun sang pelatih tetap pada pendiriannya untuk memberikan kesempatan pada para pemain junior dalam laga kali ini Seperti biasa di awal kemunculannya lagi-lagi Sukamoto dapat mencairkan suasana pertandingan lewat aksi kocaknya tersebut Bahkan Mizuki dibuat tak fokus berkat aksi konyol Sukamoto di lapangan Akhirnya disini terungkap fakta tentang alasan sang pelatih malah memainkan Sukamoto pada line up kali ini Seperti yang kita ketahui alasan sebenarnya Sukamoto dapat melakukan banyak hal di pertandingan sebelumnya Disebabkan oleh kehebatan Kazama Kimishita dan Mizuki Dimana dengan support dari mereka semua membuat aliran permainan Sukamoto di lapangan menjadi lebih baik Hal inilah yang kemudian mendorong sang pelatih untuk menyadarkan Sukamoto akan kekurangannya tersebut Ia ingin Sukamoto nantinya bisa terus mengembangkan kemampuannya sendiri di lapangan Benar saja berkat taktik tersebut membuat Sukamoto sedikit demi sedikit bisa menyadari kemampuannya Walaupun ia terus menerus berusaha dan berjibaku di lapangan Hal tersebut malah membuat timnya harus kebobolan atas tim lawan Namun untungnya masih ada kurusu dan rekannya yang memberikan semangat pada dirinya untuk tak menyerah akan hal itu Sontak hal tersebut membuat Sukamoto sendiri kembali bersemangat Walaupun dirinya adalah sosok pemain paling rendah di tim Seiseki Namun dengan tekad yang kuat ia tak akan menyerah untuk memenangkan pertandingan Di sini Sukamoto yang sadar dengan permainan buruknya di hari pertama training camp Mulai datang berkunjung ke kamar Haibara Senpai saat istirahat Dimana di sini Sukamoto bertujuan untuk melihat rekaman video pertandingan Seiseki sebelumnya Nampak Sukamoto ingin melihat permainan Oshiba Senpai di lapangan Dan berharap bisa menjadi seperti dirinya sebagai sosok striker hebat di tim Seiseki Mendengar hal tersebut Sontak Haibara nampak sangat marah pada Sukamoto Yang mengatakan bahwa tim Seiseki sendiri tak butuh dua pemain dengan tipikal yang sama di lapangan Dimana Haibara mulai menasihati Sukamoto untuk menemukan ciri khasnya sendiri yang tak dimiliki Oshiba sebagai penyerang Esok harinya di pertandingan kedua Seiseki sang pelatih memutuskan untuk menurunkan para junior dalam starter laga melawan SMA Genbu kali ini Nampak ia ingin memberikan lebih banyak kesempatan kepada para pemain junior untuk mengembangkan permainannya tersebut Bahkan sang pelatih menempatkan Sukamoto untuk bermain sebagai center back di lapangan Walaupun hal tersebut membuat Sukamoto agak sedikit bingung dengan keputusan pelatih disana Namun sang pelatih sendiri tetap teguh pada pendiriannya untuk memainkan Sukamoto sebagai center back Benar saja dengan memainkan para junior di lapangan ternyata membuat SMA Genbu mampu menekan tim Seiseki Dimana diperlihatkan di tim Seiseki sendiri hanya Haibara Senpai yang bisa bermain baik di lapangan Ia terus-menerus meng-cover serangan tim lawan di saat para pemain junior sendiri sering melakukan kesalahan terutama Sukamoto Sadar akan kekurangan mereka semua Para junior mulai datang pada Haibara untuk meminta saran tentang apa yang mereka harus lakukan agar Seiseki bisa keluar dari tekanan Walaupun awalnya hal tersebut membuat Haibara sendiri merasa kebingungan Dimana ia seperti tak terbiasa memimpin timnya untuk menghadapi situasi sulit di lapangan Namun berkat pengalamannya ia mulai memberikan arahan pada mereka semua disana Terutama pada Sukamoto yang sekarang bermain sebagai center back Kemudian turungkan fakta bahwa ternyata sang pelatih memainkan Sukamoto sebagai center back Adalah untuk membuatnya bisa bersaing dengan Oshiba Senpai nantinya Sang pelatih ingin Sukamoto bisa melihat dan mengamati bagaimana sosok seorang penyerang Dengan langsung menghadapi penyerang tersebut di lapangan Hal itu didukung dengan perkataan Usui Senpai pada Oshiba yang mengamati permainan Sukamoto disana Lalu disini diperlihatkan dengan arahan Haibara sebelumnya Membuat Sukamoto terus-menerus mencoba menghentikan striker lawan disana Walaupun awalnya Sukamoto sendiri selalu dibuat kesulitan untuk menghentikan pergerakan Serta memutus alur serangan pemain lawan Namun nyatanya dengan tekad kuatnya untuk tetap tak menyerah Akhirnya membuat Sukamoto sendiri bisa menghentikan pergerakan lawannya disana Bahkan aksinya di lapangan mendapatkan pujian positif dari para penonton di pertandingan Singkat cerita di waktu istirahat ternyata sang pelatih mengistrisikan pada Sukamoto Untuk kembali ditempatkan sebagai striker di pertandingan esok hari Bahkan di waktu briefing sang pelatih menyampaikan untuk bergantung pada penyerang mereka Yaitu Kazama, Mizuki, dan Sukamoto Namun disini mengetahui dirinya dimasukkan kembali dalam starter esok hari Membuat Sukamoto sendiri nampak sangat murung Seperti biasa dirinya diperlihatkan sedang berlari untuk meringankan beban yang sedang dipikirkannya Dimana ternyata hal yang membuat Sukamoto sendiri merasa bimbang dikarenakan dirinya merasa bersalah Karena telah merebut posisi rekan-rekannya di lapangan Dengan dimasukkannya dirinya sebagai starter Sukamoto tak mau menjadi penghambat pemain lainnya Yang juga berjuang untuk menjadi pemain inti dalam tim Seiseki Namun disini untungnya berkat dukungan Kazama yang sebelumnya nampak khawatir pada Sukamoto Membuat dirinya kembali sadar tentang seberapa berharganya sepak bola untuk dirinya Sukamoto bisa kembali bersemangat untuk menjawab semua kepercayaan yang telah pelatih tunjukkan padanya Benar saja esok harinya diperlihatkan tim Seiseki dapat bermain baik dalam pertandingan Para pemain depan terlihat mampu memporak perandakan pertahanan tim lawan disana Bahkan baru 20 menit berjalan tim Seiseki mampu unggul 2-0 atas tim Ryushin Yang dikenal sebagai tim terbaik dalam bertahan Sontak permainan Seiseki itu membuat Ubukata sendiri sebagai manajer mereka sangat terkejut Dimana ia yang awalnya berpikir bahwa tim yang dilawan Seiseki hari ini adalah tim kuat Malah dibuat tak percaya dengan apa yang dilihatnya di lapangan Bahkan pemain lawan sendiri dibuat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi Sampai-sampai tim Seiseki terus-menerus menekan mereka disana Sampai pada akhirnya terungkap fakta bahwa sumber dari serangan Seiseki di lapangan adalah Sukamoto Dimana dengan pergerakannya ia selalu mampu mendapatkan bola muntah hasil hadangan tim lawan Bahkan beberapa pemain hebat dari tim lain juga memuji Sukamoto di lapangan Mereka menganggap bahwa dirinya adalah sosok pemain yang sangat berbahaya Kemudian di pertandingan kali ini Sukamoto benar-benar sangat berkontribusi pada timnya Dengan dua asis atas empat gol yang diciptakan Seiseki Membuat sang pelatih juga memuji dedikasi tinggi yang ditujukan Sukamoto dalam pertandingan Hal ini kemudian secara tersirat bisa menjawab tentang ciri khas yang diciptakan Sukamoto sendiri dari pesaingnya Yakni Oshiba dalam tim Seiseki Kemudian setelah pertandingan seperti biasa tim Seiseki kembali melakukan briefing untuk menentukan strategi apa yang akan mereka terapkan di pertandingan esok hari Mengetahui akan menghadapi lawan terkuat SMA Seikan Oshiba Senpai yang memberikan mereka arahan mengingatkan untuk tetap fokus saat bertanding melawan Seikan esok hari Dan meminta para pemain untuk mewaspadai playmaker mereka yakni Taira yang dikenal memiliki skill seperti Indo di lapangan Sementara setelah briefing diperlihatkan pertemuan tak terduga terjadi antara Mizuki dan Taira di sebuah ruangan Dimana Taira sendiri disini mulai menyampaikan pendapatnya tentang permainan Kimishita yang ia nilai tak lebih baik dari dirinya Taira menambahkan bahwa ialah satu-satunya pemain yang bisa mengeluarkan semua potensi yang dimiliki oleh Mizuki sendiri di lapangan Namun ternyata Kimishita yang tanpa sengaja lewat juga mendengar percakapan mereka Ia sendiri dibuat sangat kecewa dengan sikap Mizuki yang terkesan mengiakan ejekan pemain lawan atas dirinya Hal tersebut son tak membuat Kimishita sangat marah pada Mizuki Akhirnya pertandingan pun akan segera dimulai Diperlihatkan rivalitas antara para pemain kedua tim di lapangan membuat suasana pertandingan menjadi sangat mendebarkan Bahkan tak lupa sang pelatih sendiri meminta Sukamoto untuk selalu bersiap jika laun nantinya dibutuhkan dalam pertandingan kali ini Pelatih berharap Sukamoto akan menjadi pemain kunci di pertandingan melawan SMA Seika Kemudian akhirnya kick off Baba pertama pun dimulai Diperlihatkan tim Seikan disini mampu menominasi di awal pertandingan Bahkan lewat aksi Taira yang memberikan umpan terukur pada Himura di lini depan Tim lawan ternyata mampu menggetarkan jala gawang tim Seiseki Untungnya gol yang dilesakkan Himura tersebut harus dianulir oleh Hakim Garis Karena ia dinilai sudah berada dalam posisi offside saat menerima bola sebelumnya Hal itu bisa terjadi ternyata berkat aksi usui yang telah memprediksikan pergerakan Himura Sehingga tim Seiseki sendiri bisa menerapkan perangkap offside dengan sangat sempurna Namun terlepas dari itu semua para pemain Seiseki dibuat waspada dengan kehebatan Himura Dimana walaupun gagal mencetak gol ke gawang Seiseki Nyatanya dengan kecepatan dan kontrol bola yang baik di lapangan dirinya berhasil membahayakan pertahanan Seiseki Di sisi lain tak mau kalah dengan Himura Kazama yang mulai bersemangat juga menunjukkan kemampuannya di sana Mbak Aksi Neymar di lapangan Kazama diperlihatkan mampu melewati beberapa pemain bertahan lawan Serta berhasil melakukan syuting ke arah gawang Hal tersebut seakan membuktikan bahwa Kazama sendiri sangat percaya diri untuk mengalahkan Himura Kemudian di tempat lain diperlihatkan Hidiguchi yang menjaga pergerakan Ushiba Mulai menjalankan rencananya di sana Ia mulai memprovokasi Ushiba secara verbal untuk menyerang mentalnya Sehingga nampak beberapa kali Hidiguchi mampu memutus serangan Ushiba sendiri Bahkan di satu momen diperlihatkan hampir saja Ushiba kehilangan kontrol atas emosinya tersebut Namun untungnya berkat kata-kata dari Kimishita sendiri membuat Ushiba sadar tentang rencana tim lawan Dimana Ushiba sudah tak lagi terbawa dalam irama permainan tim lawan di sana Bahkan dirinya diperlihatkan mampu melewati hadangan Hidiguchi dengan sangat mudah Walaupun pada akhirnya ia terlihat tak bisa memanfaatkan peluang yang didapatkannya di depan gawang lawan Kemudian diperlihatkan Kazama lagi-lagi menunjukkan tajinya di sana Dimana ia bisa dengan sangat mudah mengintersep bola dari penguasaan Imura Serta langsung berlari menerobos dan melewati beberapa pemain lawan di sana Bahkan Hidiguchi sendiri yang coba menghadang Kazama dibuat tak berdaya menghentikannya Yang lantas membuat Kazama sendiri berhasil mencetak angka atas tim lawan Merasa tak cukup dengan goal pertama Kazama lagi-lagi berusaha sangat keras untuk mencetak angka Baru saja kick off dimulai kembali dirinya diperlihatkan mampu dengan mudah mengintersep bola dari penguasaan Imura Dan mulai melancarkan aksinya seperti sebelumnya Namun sayang, kali ini aksinya harus terhenti akibat jagalan keras yang dilakukan Hidiguchi atas Kazama Nampak jagalan tersebut malah membuat kaki Kazama mengalami cedera Namun hal tersebut ternyata tak membuat Kazama menyerah untuk tetap bermain Dan malah menyembunyikan jederanya tersebut dari rekan-rekannya Nampak dirinya saat ini benar-benar ingin menunjukkan kehebatannya di lapangan Bahkan lewat sebuah free kick yang didapatkan Seiseki di sana Ternyata Kazama mampu menciptakan goal kedua lewat syuting akurat ke arah gawang lawan Kemudian terungkap fakta bahwa permainan hebat Kazama di lapangan Didasari atas keinginannya untuk membuat sang ibu yang juga menonton terkesan atas pencapaiannya Ia berharap ibunya yang tak bisa menjaga Kazama selama ini tak lagi khawatir pada keadaannya saat ini Sementara di sisi lain Sugamoto yang sadar atas cedera yang dialami Kazama Nampak sangat khawatir dan mulai menanyakan kondisinya tersebut Disini Kazama sendiri yang sadar datang kekhawatiran Sugamoto mulai memintanya untuk mengarahasiakan cedera yang dialaminya Namun disini Sugamoto sendiri yang tak tahan mulai memberitahukan cedera yang dialami Kazama Dan membuat sang pelatih harus menggantikan posisi Kazama di lapangan Sontak hal tersebut membuat Kazama sendiri sangat marah pada Sugamoto Bahkan dirinya diperlihatkan tak akan memaafkan semua tindakan Sugamoto tersebut Namun walau begitu Sugamoto sendiri nampak sangat tegar tentang ujaran Kazama Ia merasa bahwa tindakannya benar untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut dari kesakitan Bahkan dirinya diperlihatkan siap mengemban tanggung jawab yang diberikan pelatih atas dirinya Sementara di sisi tim lawan sang pelatih nampak menginstrusikan untuk memainkan dua striker di babak kedua nanti Namun keputusan tersebut harus mendapatkan tentangan dari Himura dan Taira disana Bahkan Taira sendiri mengancam untuk keluar dari tim jikalau Himura nanti tak dimainkan sebagai striker tunggal Tak ingin kehilangan pemain andalan di timnya tersebut Sang pelatih lantas memberikan waktu 10 menit bagi Himura untuk membuktikan dirinya di lapangan Benar saja di awal babak kedua diperlihatkan Himura berusaha sangat keras berjibaku di lini depan Dengan tak bermainnya Kazama dirinya ternyata mampu menjadi pusat perhatian dalam pertandingan Sampai di satu momen saat Seikan mendapatkan sepak pojok di sana Himura ternyata mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencetak angka atas tim Seiseki Bahkan di kesempatan selanjutnya saat Himura berhasil menerima upan dari Taira Diperlihatkan dirinya berhasil mengelabui Inohara untuk menceploskan bola ke gawang Seiseki Akhirnya dalam kurun waktu 10 menit tim Seikan benar-benar membuktikan kualitasnya di lapangan Kemudian disini mulai terlihat perbedaan mencolok setelah Kazama digantikan sebelumnya Membuat tim Seiseki sendiri mulai kehilangan fokus dalam permainan Bahkan Kimishita sendiri malah dibuat tak berdaya dengan keadaan tersebut Dimana Kimishita tak bisa bermain lepas setelah kejadian yang terjadi antara dirinya dan Mizuki Kemudian kondisi Seiseki sendiri semakin tambah memburu setelah Himura kembali berhasil menyetak gol dalam pertandingan Dan membuat Seiseki sekarang harus tertinggal satu angka atas tim lawan Sontal tersebut membuat Kimishita sendiri mulai kehilangan kesabarannya dan meluapkan semua kekecewaan atas tindakan Mizuki sebelumnya Namun bukannya marasan Kapten Malan nampak percaya pada Kimishita Yang mengungkapkan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah kesalahpahaman semata Dimana Mizuki mulai meminta pada Kimishita untuk menunjukkan kemampuannya tersebut sebagai playmaker di lapangan Merasa termotivasi atas perkataan Mizuki, Kimishita mulai berusaha mencoba sekeras mungkin memberikan yang terbaik untuk Seiseki Walaupun pada awalnya passing yang diberikannya atas Mizuki selalu bisa digagalkan oleh pemain lawan Namun pada akhirnya dirinya ternyata mampu menciptakan peluang untuk Mizuki agar bisa mencetak angka di sana Sementara itu di bangku jadangan Ubu Kata mulai berusaha menyadarkan Kazama tentang seberapa penting peran Sukamoto atas timnya Bahkan tindakan yang Kazama nilai salah sebelumnya semata-mata ia lakukan untuk rekan-rekannya di lapangan Sadar dengan kesalahan yang dilakukan Kazama dengan memberikan tekanan pada Sukamoto sebelumnya Ia diberlihatkan mulai bangun dari bangku jadangan dan mulai berdiri mendukung semua kerja keras Sukamoto Dengan sebuah keajaiban dari Dewi Fortuna untuk Seiseki sendiri Akhirnya tanpa diduka Sukamoto berhasil memanfaatkan umpan dari Oshiba dengan sangat baik Serta kemudian merubah kedudukan menjadi 4-3 untuk kemenangan tim Seiseki Serta kemudian merubah kedudukan Serta kemudian merubah kedudukan Serta kemudian merubah kedudukan Serta kemudian merubah kedudukan Bahwa permainan Seiseki sendiri sudah mulai berkembang saat ini Mereka dapat bermain lepas dan saling mengerti satu sama lain di lapangan Bahkan tim lawan yang awalnya sedikit meremehkan Seiseki pun akhirnya dibuat sadar atas kekalahan mereka Hal ini ditunjukkan dengan tindakan Hideguchi yang mulai meminta maaf pada Ushiba Karena telah memprovokasi dirinya dalam pertandingan Serta tindakan serupa yang ditunjukkan Taira atas Kimisita di sana Jadi, soalnya dia sudah baik untuk dia memadainya Oshiba... Eleприhingga Oshiba, beboleh Kujuhu... Mereka yang terlihat Kimisita Ah... Jika, dengan sehingga berkembang akan kembang memann USB Hmm... Jika, dengan siapa yang bisa dilakukan, Kimisita Ombang saja Dimana dalam laga kali ini Sukamoto benar-benar mengambil peran penting dalam pertandingan. Ia diperlihatkan bermain sangat baik di lapangan sampai mampu mencetak gol kemenangan atas tim lawan. Bahkan Taira sendiri diperlihatkan sangat memuji kemampuan Sukamoto tersebut. Sementara di sisi lain Kazama yang sudah memaafkan Sukamoto atas tindakan yang ia lakukan sebelumnya mulai membawa Sukamoto untuk menemui ibunya. Dimana tujuan Kazama disini melakukan hal tersebut adalah untuk mengenalkan sosok sahabatnya tersebut. Agar sang ibu nantinya tak lagi khawatir akan seperti apa kehidupan yang dijalani Kazama. Akhirnya tim Shishiki pun mulai kembali setelah training game usai diselenggara. Dimana dengan 8 kali kemenangan yang dicapai Shishiki sebelumnya akan menjadi bekal yang sangat penting bagi kesiapan Shishiki untuk menghadapi penyisihan turnamen nasional. Bahkan para pemain Shishiki sendiri termasuk Sukamoto tak melewatkan satu hari pun untuk latihan. Nampak keseriusan terpancar dari raut wajah mereka semua disana. Singkat cerita akhirnya undian pertandingan babak penyisian wilayah Tokyo pun sudah keluar. Terlihat semua pemain mulai berkumpul di depan papan pengumuman untuk melihat tim seperti apa yang akan dilawan Shishiki nantinya. Namun disini nampak jalan terjal akan siap menghadang Shishiki di babak penyisihan kali ini. Dimana walaupun tak bergabung bersama SMA Sakuragi yang sebelumnya mengalahkan Shishiki. Namun ternyata mereka harus tergabung dalam satu grup yang sama dengan salah satu finalis di turnamen nasional yakni Akademi Toyin. Mengetahui lawan berat yang akan dihadapi nantinya Sang Belati mulai memberikan arahan pada para pemain Shishiki. Walaupun kekalahan akan membuat para pemain kelas 3 berakhir menyakitkan. Namun Sang Belati tetap meminta untuk timnya berjuang dengan baik menuju turnamen nasional. Benar saja setelah arahan yang pelatih sebelumnya berikan membuat moral para pemain senior makin membaik. Walaupun di sisi lain hal tersebut membuat para pemain junior tampak sangat gugup. Namun dengan dorongan yang disampaikan Sang Kapten Mizuki sendiri membuat semua pemain merasa sangat siap menghadapi pertandingan. Singkat cerita walaupun Shishiki berhasil meraih kemenangan di pertandingan pertamanya namun hal tersebut malah meninggalkan kerugian pada tim Shishiki. Dimana dengan kartu kuning yang didapatkan Mizuki membuat dirinya diprediksikan tak bisa bermain seliar seperti biasanya. Hal inilah yang malah kemudian dikhawatirkan Kimishita atas kondisi tersebut. Namun ternyata kekhawatiran itu seakan mulai sirna setelah melihat kerja keras yang ditujukan Oshiba dan Sukamoto. Walaupun dikenal sebagai striker pemalas dalam tim Shishiki, namun Oshiba sendiri mulai menunjukkan keseriusannya akan visi tim Shishiki. Hal inilah yang kemudian membuktikan bahwa Shishiki sendiri sudah benar-benar siap untuk menjalani turnamen kali ini. Tapi ternyata ekspektasi tak selalu selaras dengan kenyataan. Dimana di pertandingan ketiga babak penyisihan, tim Shishiki diperlihatkan mengalami kesulitan saat menghadapi SMA Hokuto. Dimana dengan derasnya hujan di lapangan ditambah permainan keras tim lawan, membuat beberapa pemain Shishiki harus mengalami cedera serius terutama Oshiba Senpai. Disini sontak permainan tim lawan membuat Mizuki sangat marah pada mereka. Sampai-sampai dirinya diperlihatkan harus melakukan dorongan keras untuk menghentikan tindangan pemain lawan yang ingin menciderai Kimishita. Singkat cerita, walaupun bisa memenangkan pertandingan dengan skor telah atas tim lawan, namun nyatanya tim Shishiki malah mendapatkan kerugian sangat besar dengan sanksi akumulasi kartu yang diperoleh Mizuki. Ditambah dengan cedera Oshiba di lapangan mungkin akan membuat Shishiki kesulitan saat menghadapi laga selanjutnya. Dengan tak bermainnya Trisura Shishiki yakni Oshiba, Kazama, dan Mizuki, dipredisikan Shishiki akan menghadapi jalan terjalsat berhadapan dengan SMA Kyogawara sebagai kuda hitam dalam babak penyisian. Mengetahui hal tersebut, Oshiba pun lantas mempercayakan kekosongan di lini depan pada Sukamoto. Singkat cerita, di hari pertandingan sang pelatih nampak bimbang tentang kondisi yang dialami tim Shishiki saat ini. Ia khawatir dengan tak bermainnya is mereka di lapangan akan membuat para pemainnya gugup untuk menghadapi laga kali ini. Namun ternyata sang pelatih malah dibuat terkejut dengan tekad kuat yang ditunjukkan para pemainnya. Dimana mereka tak terlihat sedikitpun tertekan akan pertandingan kali ini. Di sini walaupun tak bisa bermain dalam laga melawan SMA Kyogawara, Mizuki masih menunjukkan peran pentingnya sebagai kapten di sana. Dibeliatkan ia sudah menunggu kedatangan para rekannya untuk memberikan mereka dorongan moril sebelum pertandingan. Terutama pada Usui yang akan menjadi pengganti dirinya sebagai kapten serta Sukamoto yang ia nilai sebagai sosok pemain hebat di lapangan. Di sini tim lawan yang awalnya nampak meremehkan Shishiki, mulai dibuat menyesal ketika pemain Shishiki mampu memberikan perlawanan yang sangat baik di lapangan. Walaupun para pemain depan Shishiki dipresing sangat ketat oleh tim lawan, namun hal tersebut tak menjadi halangan untuk mereka di sana. Dibeliatkan lewat aksi Kimishita yang mampu mengatur serangan timnya dan kemampuan Hayase yang ternyata bisa mengisi posisi Mizuki, serta kehebatan Sukamoto yang selalu bisa mendapatkan bola muntah di sana ternyata mampu membuat pemain lawan kewalahan. Bahkan lewat aksi Sukamoto, tim Shishiki diperlihatkan berhasil mendapatkan sebuah kesempatan emas lewat tendangan bebas. Terima kasih telah menonton! Tak mau membuang kesempatan yang didapatkan dengan kerja keras timnya, Kimishita nampak telah bersiap untuk mencoba memasukkan bola tersebut. Walaupun awalnya persiapan yang Kimishita lakukan dinilai sangat aneh oleh beberapa penonton di sana, namun dengan sebuah tendangan belengkung Mbak Roberto Carlos, Kimishita nyatanya mampu membobol gawang tim Kyogawara di sana. Terima kasih telah menonton! Sontak gol spektakuler tersebut membuat seisi lapangan terkejut dengan kehebatan Kimishita. Mereka seakan tak menyangka bahwa tim Shishiki akan berhasil mendapatkan gol pertama di menit awal pertandingan. Kemudian melihat permainan luar biasa tim Shishiki, pemain lawan nampak tak terlihat sedikit pun tertekan dengan hal tersebut. Mereka ditunjukkan merasa sangat senang bisa melawan tim hebat seperti Shishiki. Bahkan Kai dan Maruoka yang merupakan pemain depan sekaligus jantung tim Kyogawara dibuat sangat bersemangat. Hal tersebut kemudian ditunjukkan dengan kombinasi hebat mereka di lapangan. Walaupun diperlihatkan Usui Senpai selalu bisa menjegal Maruoka di sana, namun nyatanya tim lawan selalu bisa merepotkan lini pertahanan tim Shishiki. Untungnya berkat aksi Inohara yang menjaga gawang Shishiki, malah tim lawanlah yang dibuat kesulitan untuk mencetak angka. Bahkan lewat longshot yang dilakukan, Inohara setelah mendapatkan bola, ia ternyata mampu membuka peluang timnya untuk menambah keunggulan lewat serangan balik cepat di lapangan. Hal ini seakan menunjukkan betapa solidnya para pemain Shishiki sendiri. Walaupun tanpa trisula andalan timnya di lapangan, namun nyatanya Shishiki berhasil menunjukkan perlawanan yang sangat luar biasa atas SMA Kyogawara, terutama Sukamoto. Bahkan lewat sepak bojok yang didapatkan, Shishiki lagi-lagi diperlihatkan kehebatan Sukamoto dalam mendapatkan bola. Walaupun awalnya dirinya berhasil dijegal oleh Kai yang nampak telah mewaspadai Sukamoto sedari awal, namun dengan keultan tubuhnya ditunjukkan Sukamoto mampu merebut bola kembali dan langsung melakukan syuting ke arah gawang lawan. Namun sayang, Berkat aksi Heroic Keeper tim lawan yang berhasil menghadang tendangan Sukamoto, membuat Shishiki lagi-lagi harus gagal menambah keunggulan. Kemudian singkat cerita hal buruk pun mulai terjadi pada tim Shishiki. Dimana ketika tim lawan berhasil menahan serangan Shishiki sebelumnya, diperlihatkan lewat aksi Marwoka di lapangan tim lawan malah mampu melakukan serangan balik cepat ke arah pertahanan Shishiki. Namun naas bagi Nitobe yang saat itu mencoba untuk menghentikan Marwoka. Ia ditunjukkan tanpa sengaja malah menjegal pergerakan Marwoka tepat di kotak penalti akibat cedera hamstring yang dideritanya. Sonta hal tersebut membuat Nitobe harus menerima kenyataan dirinya digancar kartu merah oleh sang wasit yang kemudian akan membuat tim Shishiki sendiri kesulitan untuk bermain ke depannya. Disini merasa bersalah akan kondisi yang diderita timnya saat ini, diperlihatkan Nitobe mulai bersedih akan hal tersebut. Dimana Nitobe mulai membanding-bandingkan dirinya dengan Sukamoto yang ia nilai lebih berkontribusi atas tim Shishiki. Namun kesedihannya tersebut kemudian mulai luntur ketika mengetahui Inohara berhasil menggagalkan penalti yang didapatkan tim lawan. Kemudian setelah kejadian tersebut para pemain Shishiki seakan termotivasi untuk terus-menerus menekan pemain lawan. Walaupun hanya bermain dengan 10 orang di lapangan, namun nyatanya Shishiki mampu merepotkan pemain bertahan lawan. Dengan serangan balik cepat yang dilakukan Kimishita serta Kurusu yang ternyata mampu mempertahankan bola dari hadangan tim lawan, hal tersebut nyatanya berhasil membuka ruang untuk Haibara Senpai menciptakan peluang bagi Sukamoto untuk mencetak angka. Dimana diperlihatkan Sukamoto sendiri tanpa ragu langsung melakukan syuting ke arah gawang saat menerima bola tersebut. Namun sayang bagi Shishiki. Tendangan yang dilesakkan Sukamoto malah membentur Mr. Gawang dan membuat tim Shishiki sendiri kembali gagal menambah keunggulannya. Di sisi lain seakan tak mau kalah dari Shishiki, diperlihatkan tim lawan kemudian juga mulai menekan tim Shishiki. Lewat serangan balik cepat dari Moroka dan Kai di sana, tim lawan diperlihatkan mampu membahayakan gawang Inohara Senpai. Dengan keinginan untuk tak menyerah dalam mencetak angka, serta kombinasi keduanya di lapangan diperlihatkan berkali-kali Kai dan Moroka bisa melesakkan shoot on goal ke arah gawang. Namun untung Dewi Fortuna masih berpihak pada Shishiki. Dimana dengan kemampuan Inohara yang bermain sangat baik untuk mengagalkan peluang tim lawan, nyatanya hal tersebut membuat Shishiki bisa mempertahankan keunggulannya di babak pertama atas tim Kyogawara. Terima kasih telah menonton! Setelah kekalahan tipis di babak pertama, diperlihatkan tim Kiyogawara mulai melakukan briefing di ruang ganti pemain. Walaupun tak didukung oleh seorang pelatih dalam timnya, mereka nampak tetap sangat bersemangat untuk mengejar ketertinggalannya. Bahkan keseriusan para pemain veteran pun mulai terlihat dengan sikap keras yang mereka tunjukkan pada Maroka sebagai leader untuk mewujudkan kemenangan di babak kedua nanti. Sontal tersebut membuktikan betapa besarnya keinginan tim lawan untuk mengalahkan Seiseki. Kemudian di sisi lain tim Seiseki sendiri nampak tak sedikitpun diperlihatkan ingin mengubah taktik di babak kedua. Dengan hanya menempatkan tiga back di lini belakang, seakan menunjukkan sang pelatih ingin terus mendorong timnya untuk bermain menyerang. Nampak kehilangan satu pemain tak membuat Seiseki gentar untuk mengalahkan tim lawan. Benar saja di lapangan hal tersebut mulai ditunjukkan Seiseki. Walaupun di awal babak kedua tim lawan langsung datang mengobrak ngabrik lini pertahanan Seiseki, namun berkat aksi Usui Senpai yang selalu mampu memblok serangan lawan membuat para pemain lawan sendiri kesulitan menembus pertahanan Seiseki. Bahkan lewat skema serangan balik di sana, hampir saja tim Seiseki lagi-lagi berhasil menciptakan peluang di depan mulut gawang lawan. Namun sayang berkat kesigapan para pemain pertahanan lawan yang datang menghadang pergerakan Tsukamoto, membuat Seiseki harus kembali gagal menambah keunggulan. Di sini diperlihatkan bukannya senang berhasil menghentikan pemain Seiseki, para pemain bertahan lawan malah dibuat marah ketika tahu Kai dan Marwoka juga ikut turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Di mana mereka hanya ingin Kai dan Marwoka untuk percaya pada kemampuan pemain bertahan di lini belakang, sehingga Marwoka dan Kai sendiri bisa tetap fokus untuk membongkar pertahanan Seiseki. Benar saja di satu momen saat para pemain bertahan lawan berjibaku untuk menghentikan serangan Seiseki, tanpa diduga mereka bisa menghadang dan mengirimkan umpan panjang kepada Kai yang telah bersiap menerima bola. Tak ingin menyianyiakan kesempatan yang telah diberikan rekannya di lapangan, akhirnya Kai dan Marwoka kemudian mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan sangat baik serta mengubah kedudukan imbang untuk sementara satu sama. Ternyata serangan lawan tak hanya berhenti sampai disitu saja. Setelah gol yang diciptakan sebelumnya membuat tim lawan mendapatkan sebuah momentum dalam pertandingan. Dia melihatkan mereka terus-menerus menekan para pemain Seiseki di lapangan. Sangat terlihat jelas setelah berhasil disusul tim lawan, para pemain Seiseki seperti kehilangan fokus dalam permainan, seakan mereka dibuat panik ketika menghadang gempuran tim lawan. Namun untungnya masih ada Usui Senpai yang bisa tetap tenang menghadapi situasi di lapangan. Ia diperlihatkan mulai berusaha mendorong rekan-rekannya untuk tetap fokus. Ia meminta pada mereka semua untuk mengatur nafas sembari menutup mata di tengah-tengah pertandingan. Dimana perbuatannya tersebut sontak membuat para pemain mulai sadar dan bersemangat lagi untuk menghadapi situasi sulit ini. Nampak rasa percaya diri mulai terpancar di raut wajah tiap pemain di sana. Hal ini seakan menunjukkan betapa sentralnya peran Usui Senpai sebagai sosok kapten di tim Seiseki. Bahkan di satu momen saat Usui berhasil mendapatkan bola, ia diperlihatkan mulai melakukan overlapping ke lini pertahanan lawan. Dengan skill dan kontrol bola yang sangat baik, Usui ternyata mampu melewati beberapa pemain lawan yang coba menghadangnya. Walaupun pada akhirnya hampir saja ia melakukan sebuah kesalahan dengan kehilangan penguasaan atas bola di kakinya, namun ternyata di sana masih ada Sukamoto yang berhasil membacking pergerakan Usui. Bahkan lewat aksi Sukamoto di lapangan lagi-lagi dirinya berhasil menciptakan peluang bagi timnya untuk mencetak angka melalui tendangan bebas. Di sini kemudian Kimishita yang tak ingin membuang kesempatan yang telah dibuat Sukamoto atas timnya, mulai bersiap mengambil tendangan tersebut seperti sebelumnya. Bahkan dirinya diperlihatkan membuat sebuah janji pada Sukamoto untuk menciptakan gol lewat tendangan tersebut. Benar saja Kimishita ternyata berhasil menepati janjinya atas Sukamoto. Lewat tendangan mendatar Bak Ronaldinho saat memperkuat Barcelona dulu, ia mampu mengecoh pemain lawan yang kemudian membuat bola meluncur deras ke arah gawang Kyugawara. Akhirnya tim Seiseki kembali memimpin dengan skor 2-1 atas tim lawan. Di sisi lain tak ingin begitu saja menyerahkan kemenangan atas Seiseki, Kyugawara diperlihatkan kembali mengurung pertahanan Seiseki setelah kick-off dipulai. Dengan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di lapangan, tim lawan benar-benar mengurung pertahanan Seiseki. Bahkan para pemain belakang tim Kyugawara ternyata juga ikut menyerang di sisa waktu bamba kedua. Namun untungnya berkat fokus para pemain Seiseki dalam menjaga lini belakang mereka, membuat tim lawan sangat kesulitan menembus pertahanan Seiseki. Ditunjukkan berkali-kali Seiseki berhasil memutus serangan frontal tim lawan di depan mulut gawang. Bahkan lewat aksi memukau Sukamoto, ia diperlihatkan mampu menghadang pergerakan para pemain lawan. Sontaran tersebut membuat semua orang terkejut dengan kemampuan Sukamoto. Namun naas bagi tim Seiseki sendiri setelahnya. Walaupun pada awalnya Seiseki terlihat mampu menahan gempuran tim lawan dengan 10 pemain di lapangan, namun pada akhirnya tim lawan berhasil juga menyamakan kedudukan tepat di waktu injuri time babak kedua. Tidak ret Kemudian setelah gol penyama kedudukan yang diciptakan tim lawan di waktu injury time babak kedua Membuat para pemain Seiseki tertunduk Mereka seakan telah hilang harapan untuk memenangkan pertandingan semifinal kali ini Dimana dengan kondisi kelelahan yang dialami para pemain akan sangat sulit jika laga berlanjut pada extra time Namun disini tanpa diduka Sugamoto yang masih belum menyerah dengan keadaan Dengan cepat langsung bersiap memulai kick off lagi sekaligus menyemangati rekan-rekannya disana Dimana saat mendengar teriakan penuh arti yang ditunjukkan Sugamoto sontak membuat para pemain Seiseki kembali bersemangat untuk tak menyerah di sisa waktu injury time Benar saja dengan sisa waktu kurang dari 2 menit lagi dimeliatkan Seiseki kembali memulai serangan mereka di lapangan Dengan sisa tenaga yang ada mereka kembali berjibaku menyusun serangan disana Bahkan para pemain bertahan ternyata juga ikut maju membantu di lini depan tim Seiseki Namun sayang berkat keputusan tersebut hampir saja Seiseki membuat kesalahan ketika Haibara kehilangan bola Yang membuat tim lawan berhasil melakukan serangan balik cepat disana Namun ternyata Dewi Fortuna masih berpihak pada Seiseki Dimana dengan kesigapan Inohara yang menjadi pemain terakhir di pertahanan Seiseki Berhasil menghadang bola loop yang coba dilesakkan Marwoka di depan gawang Sejurus kemudian ternyata keberuntungan tim Seiseki masih berlanjut Dimana saat tim Seiseki telah hilang harapan ketika serangan mereka mengalami kegagalan Namun tanpa diduga Sukamoto lagi-lagi untuk kesikian kalinya Berhasil membackup pergerakan rekannya Bahkan lewat aksinya melewati Kai yang coba menghadangnya membuat dirinya berhasil menciptakan sebuah peluang Saat Sukamoto lagi-lagi dilanggar oleh tim lawan di depan gawang Sontal tersebut membuat semua pemain Seiseki menjadi kegirangan Mendapati timnya berpeluang memenangkan laga semifinal Melalui tendangan bebas di detik-detik terakhir pertandingan Di sini walaupun awalnya Kimishita dibuat bimbang untuk menendang Atau memberikan umpan saat akan melakukan free kick di depan gawang lawan Namun dengan dorongan Oshiba Senpai yang sedari awal menonton aksinya di lapangan Membuat Kimishita tambah yakin dengan keputusan yang akan ia ambil Benar saja dengan sebuah tendangan Mbak Ronaldinho saat memperkuat Brazil di Piala Dunia 2002 dulu Kimishita nyatanya berhasil menembus ketidakmungkinan dengan menyertak angka kemenangan Melalui tendangan spektakuler di gawang Kyugawara Dimana dengan goal tersebut Sontak membuat seluruh orang di lapangan Termasuk manajemen dan pemain Seiseki Ikut larut dalam kebahagiaannya dapat mengantarkan timnya tersebut Menuju final penyisihan turnamen nasional Kemudian di sisi lain kemenangan Seiseki lantas membuat para pemain lawan merasa sedih Terutama Kai dan Maruoka Dimana mereka merasa bersalah karena belum bisa membawa timnya menuju putaran final penyisihan turnamen nasional Namun kendati demikian nampak mereka terlihat sangat lapang dada menerima kenyataan tersebut Dimana mereka sadar bahwa pertandingan di semifinal kali ini memang kekalahan timnya karena tak mewaspadai seorang Sukamoto Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa Sukamoto lah yang telah memberikan semua peluang pada Kimishita untuk mencetak goal atas tim lawan Di sisi lain momen menarik pun mulai terjadi Dimana saat para pendukung Gio Gawara sendiri malah mengejek kekalahan timnya disana Sonta hal itu malah membuat Kimishita sangat marah dan bersiap ingin menghajar mereka Untungnya Kai yang juga ada bersama Kimishita lantas meminta padanya untuk tak terpancing dengan cercahan mereka Dimana Kai yang sadar bahwa hanya dirinya lah yang tahu betapa hebatnya tim Seiseki Bahkan setelahnya dibelatkan Maruoka juga mulai memberikan semangat pada Seiseki untuk memenangkan laga final melawan Akademi Toin terutama pada Sukamoto Kemudian setelahnya dengan bermodalkan kemenangan atas Gio Gawara dalam laga kali ini Tim Seiseki akan kembali bersiap untuk menghadapi laga final Dimana sang pelatih kemudian mengarahkan para pemainnya untuk mengistirahatkan tubuh mereka Seusai pertandingan guna menghadapi laga final minggu depan Namun arahan tersebut seakan tak didengarkan oleh Sukamoto Terlihat seperti biasa ia terus menerus melatih tendangannya di lapangan Nampak dari wajahnya rasa putus asa mengetahui dirinya belum mampu menciptakan asis bahkan sebuah gol di pertandingan sebelumnya Seakan dirinya termotivasi dan merasa bertanggung jawab untuk mengisi posisi Kazama saat ini Di sisi lain rekan-rekannya yang juga melihat perjuangan keras Sukamoto mulai tersentuh Ditambah dengan perkataan Kazama yang ternyata sedari tadi juga menonton Sukamoto disana Membuat mereka kembali bersemangat untuk tak kalah dari Sukamoto Bahkan rekan-rekannya lantas memutuskan menemani Sukamoto untuk berlatih disana Singkat cerita esok paginya diperlihatkan Ubu Kata sedang melakukan penyamaran Untuk mengumpulkan informasi tentang Akademi Toid Disini ia malah langsung bertemu kapten tim mereka yakni Hoshima Takumi Walaupun awalnya agak terkejut karena bertemu sang kapten tim lawan Namun ternyata kedatangan Ubu Kata malah disambut baik oleh Takumi Kemudian setelah berhasil masuk ia mulai mengorek semua informasi yang mungkin ia dapatkan dari Takumi Walaupun awalnya dirinya nampak yakin Shishiki mungkin masih memiliki kesempatan mengalahkan Akademi Toid Namun setelah mendengar keseriusan yang ditunjukkan Takumi Ubu Kata dibuat terdiam disana Bahkan ia tambah dibuat terkejut ketika tim lawan melakukan persiapan dengan bertanding melawan pemain profesional Mengetahui timnya tak akan memiliki kesempatan dari hasil penyedikan yang telah ia lakukan atas Toid sebelumnya Ubu Kata lantas melaporkan hal tersebut pada sang pelatih di ruangannya Namun mengetahui fakta-fakta tersebut Ubu Kata yang tak ingin menyerah sebagai manajer Shishiki kemudian lantas bertekad untuk kembali mengumpulkan informasi tentang kelemahan yang mungkin dimiliki tim lawan Dimana dengan hanya bermodalkan koneksi internet beserta laptop yang dimilikinya Ubu Kata mulai mengumpulkan informasi dari berbagai rekaman pertandingan Toid yang ia temukan melalui internet Beaksi Tatsumi dalam anime Giant Killing Ubu Kata diperlakukan terus berusaha keras menemukan informasi apa yang mungkin berguna bagi tim Shishiki Sementara di sisi lain seluruh pemain Shishiki nampak terus-menerus berlatih sebelum hari pertandingan diselenggarakan Terutama Sukamoto Diperlihatkan dengan arahan Usui langsung Sungamoto nampak sedang melatih pergerakannya di lapangan Dimana latihan tersebut sengaja dilakukan untuk melatih penguasaan bola Sungamoto agar tak mudah diintercept oleh pemain lawan Disini benar-benar diperlihatkan keseriusan Sungamoto untuk berkembang Bahkan lewat tekad kuatnya untuk terus maju ternyata berhasil mendorongnya menyelesaikan model latihan yang diarahkan Usui atas dirinya Namun tak hanya Sungamoto yang nampak berhasil dengan latihannya Di tempat yang berbeda ternyata Ubu Kata yang juga sedang mengumpulkan informasi atas tim lawan Pada akhirnya juga menemukan titik lemah tim lawan yang kemungkinan bisa digunakan Shishiki dalam laga final Benar saja di hari H sebelum pertandingan dimulai Diperlihatkan Ubu Kata yang telah menemukan beberapa kelemahan tim lawan Lantas mulai memimpin timnya memberikan arahan pada para pemain Shishiki Bahkan Usui dan sang pelatih mulai memuji kemampuan analisisnya tersebut untuk mengarahkan pemain disana Hal tersebut seakan membuktikan betapa seriusnya Ubu Kata untuk membantu timnya memenangkan pertandingan Kemudian akhirnya laga final pun akan segera dimulai Diperlihatkan para pemain kedua tim telah bersiap memasuki lapangan untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka disana Akhirnya kick off babak pertama laga final pun dimulai Benar seperti apa yang telah diprediksikan Ubu Kata sebelumnya Tim lawan langsung mengerahkan seluruh kemampuan mereka di awal pertandingan Lewat sebuah pressing ketat yang diterapkan tim lawan terus menekan pergerakan pemain Shishiki Untungnya berkat penjagaan yang telah direncanakan Ubu Kata Tim Shishiki mampu mengimbangi permainan lawan disana Bahkan diperlihatkan para pemain Shishiki sendiri sukses memutus alur serangan tim lawan Kaligus mampu melakukan serangan balik cepat di awal permainan Walaupun ternyata serangan tersebut masih mampu diblokir oleh Hosina dengan sangat baik Walaupun berbagai serangan tim Shishiki selalu berhasil dipatahkan oleh lini pertahanan tim lawan Namun berkat pergerakan tanpa bola yang dilakukan Tsukamoto Ia berhasil melewati penjagaan Ura yang membuatnya memiliki peluang untuk mencetak angka Disini walaupun tendangan yang dilesakkan Tsukamoto berhasil digagalkan Isurugi sebagai keeper tim lawan Namun diperlihatkan tim Shishiki sendiri berhasil mengurung pertahanan tim lawan Lewat aksi seluruh pemain depan Shishiki Mereka nyatanya mampu mendominasi jalannya pertandingan Bahkan di satu momen saat Tsukamoto lagi-lagi mendapatkan peluang di depan gawang Dirinya terbukti mampu sekali lagi melewati hadangan Ura di sana Nampak latihan keras yang dijalani Tsukamoto sebelumnya bersama Usui berdampak sangat baik pada dirinya Namun sayang Aksi Tsukamoto tersebut ternyata berhasil digagalkan Hosina Ia diperlihatkan dengan sangat sigap mampu memblokir tembakan Tsukamoto Dan membuat tim lawan juga bisa melakukan serangan balik di sana Hal ini mengisyaratkan betapa hebatnya sosok Hosina di tim lawan Sejurus kemudian akhirnya tim lawan mulai menjalankan rencananya Lewat aksi tak terduga Isurugi sebagai keeper Ia ternyata juga ikut maju ke depan untuk membantu serangan Hal ini sontak membuat tim lawan mulai perlahan membalikan serangan Dan menguasai jalannya pertandingan Bahkan lewat sebuah skema serangan cepat tim lawan Ura hampir saja mampu menjebol gawang Seiseki Jika saja Inohara tak mampu memedung tendangannya di depan gawang Kemudian setelahnya melihat posisi keeper lawan yang maju ke depan Karena ikut menyerang sebelumnya Mizuki yang mendapatkan umpan dari Inohara juga tak mau kalah Dan melepaskan sebuah tembakan keras menuju arah gawang tim lawan Namun hal tersebut ternyata masih belum mampu membuka kedudukan untuk Seiseki Karena bola sepakan Mizuki harus melebar di sisi gawang Kemudian di sisa waktu babak pertama Tim Seiseki ternyata berhasil terus memberikan tekanan pada tim lawan Diperlihatkan berkali-kali mereka mampu melakukan shoot on goal ke arah gawang lawan Lewat aksi Kimishita yang berhasil menendang bola Oshiba Dengan posturnya di depan gawang serta kehebatan Mizuki Nyatanya belum mampu menciptakan angka bagi Seiseki Dan sampai babak pertama berakhir skor tetap bertahan Untuk kedua tim kosong-kosong Kemudian di waktu istirahat sang pelatih lawan diperlihatkan sedang memberikan motivasi pada para pemainnya Nampak dirinya akan sedikit mengubah taktik di babak kedua nanti Dengan memasukkan pemain andalan di tim mereka yakni Kaido Sementara di sisi tim Seiseki Ubokata yang sadar Kaido akan masuk bermain di babak kedua nanti Mulai tertunduk lesu Ia merasa bersalah karena hal tersebut berada di luar prediksinya Namun ternyata kekhawatiran Ubokata tak membuat para pemain gentar Bahkan mereka mulai percaya bahwa tim lawan zat ini merasakan takut dan tertekan pada Seiseki Benar saja hal tersebut membuat seluruh pemain sangat bersemangat menghadapi babak kedua Nampak dirawat wajah mereka semua kepercayaan diri untuk memenangkan pertandingan dalam laga final kali ini Terutama Sukamoto Benar saja saat fluid babak kedua dimulai Sukamoto diperlihatkan langsung melakukan pressing pada setiap pemain lawan yang membawa bola Walaupun tindakannya tersebut seperti tak berguna untuk menghadang lawan Namun nyatanya aksi Sukamoto terbukti mampu merewatkan pemain lawan Bahkan Kaido yang dibuat tak mendapatkan umpan dari rekannya Harus melakukan aksi aneh untuk mengubah ritme permainan timnya saat ini Benar saja setelahnya tim lawan diperlihatkan mulai menekan tim Seiseki Lewat skill dan kontrol bola yang baik dari Kaido Tim lawan berhasil menekan pertahanan Seiseki Bahkan hampir saja dengan tendakan akuratnya Kaido mampu membahayakan gawang Seiseki Kemudian hal buruk pun mulai terjadi pada Seiseki Dimana berawal dari sebuah cerangan cepat Seiseki di gawang lawan Mereka hampir saja berhasil untuk mencipta angka lewat aksi Sukamoto dan Oshiba Senpai Namun berkat aksi Ura yang berhasil menghadang tembakan Oshiba dengan wajahnya Hal tersebut nyatanya membuat tim lawan berhasil memanfaatkan bola muntah untuk melakukan counter di sana Dimana lantas dengan kombinasi dari Kaido beserta Hosina di depan gawang Ternyata berhasil menembus pertahanan tim Seiseki Bahkan Mizuki yang berusaha menghadang aksi Hosina dengan susah payah dibuat tak mampu menghentikan bola meluncur ke arah gawang Tak ingin menyerah atas gol yang diciptakan tim lawan Diperlihatkan Ubukata mulai memberikan sebuah saran tentang sebuah cara untuk melewati hadangan Hosina pada Mizuki Dimana jika timnya saat ini ingin memenangkan pertandingan Salah satu hal yang harus dilakukan adalah dengan menjinakan Hosina di lapangan Benar saja diperlihatkan berkat saran dari Ubukata sebelumnya Mizuki nyatanya berhasil melewati hadangan Hosina dengan sangat mudah Bahkan dirinya berhasil menciptakan sebuah peluang dengan melakukan syuting keras ke arah gawang lawan Walaupun tendangannya tersebut berhasil ditepis oleh Isurugi Namun ternyata Sugamoto berhasil memanfaatkan bola muntah di depan gawang untuk meneruskannya menjadi gol di sana Namun sayang, gol tersebut harus dianulir oleh wasit karena posisi Sugamoto dinilai offside saat menerima bola Dimana hal tersebut bisa terjadi ternyata berkat aksi Ura yang berhasil menerapkan perangkat offside pada Sugamoto Sejurus kemudian keadaan mulai berubah untuk tim Shiseki Dimana dengan masuknya Kazama menggantikan Kuruzu Ternyata berhasil membawa angin baru bagi timnya Dibelihatkan melalui kombinasinya bersama Mizuki saat menyerang Dibelihatkan Shiseki mampu memongkar pertahanan lawan Bahkan di satu momen saat Kazama berhasil melakukan serangan balik cepat setelah berhasil menghadang Kaido Ternyata dirinya mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk mengejar ketertinggalan di menit 35 babak kedua Ternyata berhasil menerima Walaupun telah berhasil menyamakan kedudukan atas tim lawan Dibelihatkan kondisi fisik Sugamoto sudah mencapai batas Nampak dirinya sudah mulai kehilangan nafas dalam pertandingan Bahkan dirinya saat ini dengan sangat mudah diliwati oleh Hosina di sana Namun seperti biasa dengan tekad kuat yang dimilikinya Sugamoto lagi-lagi diperlihatkan masih terus berjuang untuk menghadapi serangan tim lawan Sampai pada akhirnya saat Kaido telah akan bersiap melakukan syuting Sugamoto ternyata berhasil menghadang bola dengan seluruh sisa tenaganya di sana Namun sayang Aksi Sugamoto tersebut harus berdampak buruk bagi timnya Dimana sang wasit menganggap bahwa Sugamoto telah melakukan handsball saat menghadang bola tersebut Hal tersebut son tak membuat Seiseki harus mengalami kesulitan di babak kedua ini Dimana jika gol penalti itu terjadi Maka akan menjadi akhir perjalanan bagi Seiseki Namun lagi-lagi keajaiban kembali terjadi pada tim Seiseki Dimana tendangan yang dilakukan Hosina di titik penalti Nyatanya berhasil dihadang oleh Inohara Walaupun pada awalnya para pemain Seiseki harus berjibaku untuk mengamankan bola muntah di sana Namun berkat aksi Kimishita yang berhasil mengirimkan bola pada Mizuki di depan Membuat Mizuki sendiri berhasil melakukan kantor Sekaligus mencetak angka yang merubah keunggulan untuk tim Seiseki di menit akhir pertandingan Akhirnya dengan gol Mizuki tersebut membuat Seiseki mampu menangkan laga final dengan skor 2-1 Sontak kemenangan tersebut membuat seluruh pendukung dan jajaran pemain merasa bersuka cita di sana Bahkan Ubukata dan Tsukamoto pun yang berada di pinggir lapangan dibuat menangis atas kemenangan timnya saat ini Akhirnya dengan kemenangan tersebut membuat tim Seiseki berhak menjadi perwakilan wilayah Tokyo dalam turnamen nasional Serta kemudian membuat anime Day sendiri pun utama ending yang sangat mengharukan Terima kasih telah menonton!